Intro Yang kita angkat hari ini Judulnya Jadi seri public lecture ke Indonesiaan Kuofadis Indonesia Titik 2 Skenario politik pasca Pilkada Jakarta Jadi intinya pertanyaan besarnya adalah What happened with Indonesia after Pilkada Jakarta Kira-kira begitu Sudah hadir bersama Kita sore hari ini Para senior sebenarnya Pemikir juga Pertama adalah Profesor Dr. Pak Mokhtar Pak Butinggi Terima kasih Pak Mokhtar Profesor Amritus Lipi Luar biasa Kami bisa menghadirkan Pak Mokhtar Yang kedua Terima kasih Prof Dr. Siti Musdah Mulia Terima kasih Bu Musdah Dosen pasca sadana UN Jakarta Beberapa Seminar yang saya ikuti Luar biasa Soal Soal bagaimana Bu Musdah itu Secara reflektual Nasional mempaparkan Soal konsisten sikap Soal sebenarnya Bagaimana Beragama Dan bernegara Itu nanti coba kita Angkat dalam Distribusi kita Yang ketiga Ini senior saya Salah satu Ini juga Dr. Kusnato Anggoro Makasih Mas Kusnato Sudah sering sekali Hadir di forum kita Saya tulis ini Dosen Universitas Pertahanan Nasional Mas Biasanya pengamat Dan militer Tetapi Karena disini Kelasnya dosen Dan profesor Mas Supaya Apa namanya Kelasnya jelas Itu kita tulis dosen Mas Dosen beberapa tempat Kita tulis ini Yang keempat itu Dr. Air Langga pribadi Teman kami disini Dosen visi Universitas Air Langga Sedang dalam perjalanan Selama hari ini Memang kita intensikan Khusus Bukan pertama-tama Karena konteks Pilkada DKI Jakarta Tetapi Saat hari ini Dengan Pilkada Jakarta itu Kita Seperti dihadapkan Pada Katakanlah Kebingungan Kegagapan Dalam hal bersikap Bagaimana Sebenarnya Relasi antara Negara Dan agama Ketika Pertanyaan awal Dalam Notor saya adalah Dator kami adalah Apakah kita Sebagai bangsa Sudah menghadapi Namanya Gejala Divided Nation Ketika Politikasi agama Dalam Politik elektoral Itu membelah kita Sebagai negara bangsa Kita bukan lagi Karena Sebagai negara bangsa Kita bukan lagi Sebagai satu saudara Tapi kita sudah melihat Sesama kita Saudara kita Bahkan dalam satu rumah Satu RT Satu kampung Itu sebagai The other Yang bukan lagi Sesama saudara sebangsa Apakah hanya Demi Sebuah Kontestasi Rivalitas Politik elektoral Di Pilkada Bukan hanya Jakarta Kita memainkan Politik agama Menjadi secara Komoditas politik Politik agama Dan itu Tanpa sadar Pelan Apun pasti Membawa Apa namanya Pertaruhan Untuk Apa namanya Negara bangsa kita Pancasila Seakan-akan Ingin digantikan Menjadi sebuah ideologi Banyak kepentingan Yang bermain Tetapi Eksistensi Indonesia Dan keindonesiaan Yang sekarang dipertaruhkan Mengapa isu ini Sekarang sedang menguat Sebetulnya sudah lama Kalau kami di ICRP Kepulauan saya Memimpin ICRP Indonesian Conference On Religion for Peace Sebuah organisasi Lintas agama Yang sebetulnya Sudah lama sekali Organisasi ini Sejak tahun 80-an Itu sudah ada Cuma waktu itu Tidak begitu Kedengaran Karena masa Represif On The Baru Jadi itu bermainnya Malah dibalik layar Nanti setelah Gus Dur Jadi presiden Tahun 2000 Itu baru di Launching Baru dikenal Di publik Organisasi Lintas agama ini Mungkin organisasi ini Satu-satunya Organisasi di Indonesia Yang mengakui Semua agama Dan kepercayaan Yang tubuh Dan berkembang Di Indonesia Jadi kami memilih Posisi yang Berbeda dengan Pemerintah Yang hanya mengakui Enam agama Karena menurut saya Agama itu Tidak perlu diakui Sama pemerintah Karena agama itu Sebuah Apa ya Sebuah Agama itu Adalah sebuah Suatu hak yang Yang khasasi Dari setiap manusia Untuk peragama Agama apapun Sepanjang dia tidak Melakukan kekerasan Ya biarkan saja Misalnya seperti itu ya Tetapi pemerintah kita Sampai sekarang baru Mengakui Pengakuan itu Berimplikasi dengan Pelayanan Hak-hak Sipil Dan politik Warga negara Karena itu Kami masih tetap Berjuang untuk 20 lebih agama besar Yang hidup di Indonesia Dan sekitar lebih 200 agama-agama Indigenis religion Agama-agama lokal Seperti Sundawiwitan Parmalim di Sumatera Utara Kahuripan Dan sebagainya ya Toholotang di Sulawesi Dan sebagainya Karena itu kami Masih berjuang Untuk kelompok-kelompok Penganut agama Indigenis religion ini Untuk bagaimana Supaya mereka juga Menikmati Hak-hak sipil Dan politiknya Sebagai Warga negara Mengapa Mengapa itu penting Karena contoh kecil saja ya Sebagai warga negara Saya beragama Islam Saya boleh menulis Islam di KTP saya Kenapa Pengandut agama Sundawiwitan Tolotang Dan sebagainya Gak bisa menyebutkan Agama mereka Di KTP mereka Padahal mereka juga Bayar pajak Sama dengan saya Itu kan sebuah diskriminasi Yang sangat kasat mata Dan selama ini Gak pernah dianggap Di dalam percakapan Politik kita Saya ingin merefleksikan Pengalaman saya Ketika Tahun 2008 Saya bertemu Dengan Abu Bakar Ba'ashir Di Solo Waktu itu Saya diundang oleh Panitia Sebuah seminar Di Stein Solo Dan anehnya Abu Bakar Ba'ashir itu Hanya mau Hanya mau Duduk Satu panel Dengan saya Ketika itu Ditawarkan Almarhum Kiai Hashim Muzadi Beliau gak Mau Alasannya Pak Abu Bakar Ba'ashir Almarhum Hashim Muzadi Itu gak se-level Dia ya Begitu arogannya Waktu itu Ditawari lagi Kiai Said Agil Yang sekarang Ketua PBNU Beliau juga menolak Karena menganggap Beliau itu sebagai Syiah Padahal apa urusannya Masa sih beliau itu Syiah Ada-ada saja Lalu beliau Meminta Nama saya Heran juga loh Kok dia kenal saya Jadi dia ingin Ketemu sama saya Terus Panitia mengatakan Please Bu Musdah Datanglah kemarin Karena Abu Bakar Ba'ashir itu Gak mau Kalau bukan Anda Saya pikir ada apa kok Apa dia kesem-sem-sem Saya gitu ya JR juga nih Saya jadinya Terus Saya datang Saya pikir ada apa Dalam hati saya Siapa takut ya Saya juga gak takut Sama siapa-siapa Nah begitu saya datang Dia Seorang orator ya Kita harus Saya menghargai Beliau dalam Usia seperti itu Dia kalau bicara Gak perlu pakai mic Ini hebatnya Orang-orang Kelompok-kelompok itu Mereka memang Terbiasa untuk Mengemas Kalimat itu Dengan Memukau Jadi Apa ya Kalau saya melihat Kelompok-kelompok radikal Di seluruh dunia Bukan hanya di Islam loh Di Prostestan Di Hindu Di mana itu Di apa Kalau di Myanmar Itu kan radikalisme Buddha ya Dengan biksunya Yang sangat sadis Itu kan Itu juga ada loh Jadi Jadi radikalisme itu Bukan hanya pada Islam Pada semua agama Pada semua kepercayaan Kelompok-kelompok seperti ini Itu ada Lalu apa kata beliau Bu Musdah Saya herannya Orang yang secerdas Anda Katanya begitu Memulai pembicaranya Kenapa Anda tidak bisa melihat Apa yang dihasilkan Dengan negara Pancasila Dari hari ke hari Yang kita dapatkan Hanyalah kemerosotan Kebiadaban Dan kehancuran Dia bilang begitu ya Lalu dia memaparkan Sejumlah bukti Tentang kegagalan Negara Pancasila Kalau kita pikir-pikir Secara logikal Memang masuk akal sih Karena Karena sebetulnya Kalau kita mau Apa yang merenungi ya Merenungkan dengan baik ya Sejak negara kita berdiri Tahun ini kan 72 tahun Tapi nilai-nilai Pancasila Yang esensial Ketuhanan yang Maha Esa Itu sebenarnya kan isinya adalah Nilai-nilai spiritual Bagaimana nilai-nilai spiritual Itu harus diterapkan Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Silah kedua Nilai-nilai kemanusiaan Nilai-nilai demokrasi Persatuan Nilai-nilai kerakyatan Dan nilai-nilai keadilan sosial Kita harus mengakui bahwa Kelima nilai esensial ini Belum secara optimal Dipraktekkan Atau dipedomani Di dalam Mengelola kehidupan berbangsa Dan bernegara Benar Bahkan bahas itu benar Ya karena Pemimpin kita sejak Sampai sekarang Tapi saya sedang melihat Jokowi sedang terengah-engah Untuk menerapkan ini Tapi dia sendiri ya Tidak banyak pendukungnya Dan masih banyak Para elik polik kita Yang gamang Gak mengerti apa sebenarnya Yang diinginkan oleh Jokowi Ini kan aneh Padahal sebenarnya Yang diinginkan adalah Bagaimana menerapkan Silah Lima silah Pancasila Dalam kehidupan berbangsa Dan itu luar biasa ya Nah Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan oleh Itu kemudian Kalau saya melihat Hari-hari ini Belakangan ini Kegiatan Atau apa yang terjadi Di DPD Apa yang terjadi Dengan megakorupsi IKTP Itu saya itu jadi Perasaan saya menjadi ciut Itu menjadi Pembenaran Yang lebih kuat Bagi mereka Bagi kelompok-kelompok ini Untuk Mengganti ideologi Pancasila Dengan ideologi lain Itu adalah pembenaran Emang benar Ya Emang kita gak pernah serius kok Menegakkan Silah-silah Pancasila Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara kita Buktinya mana Kita maulah dengan rendah hati Mengakui Kegagalan kita Tetapi buat saya Itu bukan berarti Pancasilanya yang salah Bukan Pancasila yang jelek Tetapi Kesungguhan kita Keseriusan kita Karena untuk menegakkan Nilai-nilai Pancasila ini Sama dengan menegakkan Nilai-nilai HAM Itu gak gampang loh Untuk menegakkan Nilai-nilai HAM Dalam kehidupan Jangankan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Dalam kehidupan keluarga saja Itu gak gampang Ya karena apa Ketika kita ingin menegakkan Nilai-nilai hak asasi manusia Kita harus mau mengurangi Semua kenikmatan Yang kita Apa yang kita alami Selama ini Karena mengeksploitasi Hak orang lain Contoh kecilnya begini Ini contoh kecil saja ya Saya waktu 2001 Kembali dari LUN University Di Sweden Belajar tentang HAM Waktu itu saya Betul-betul belajar HAM Itu secara intensif ya Pulang ke Indonesia Saya salah satu yang ingin Saya terapkan dalam kehidupan Rumah saya itu adalah Bagaimana supaya Asisten rumah tangga itu Punya Penderapan terhadap dia Sebagai PRT Karena hari-hari ini Kami kumperempuan itu Sedang memperjuangkan Hak Undang-undang perlindungan Terhadap PRT Kita kan semuanya Memperlakukan PRT itu Hampir seperti slavery Ini betul-betul Apa ya Kacau ya Saya ingin merefleksikan itu Kesitu dalam kehidupan Pribadi saya Begitu sampai di rumah Saya mengatakan begini Sekarang Saya bilang sama suami saya Dan anak-anak Kita mulai harus Buat jam kerja Untuk PRT Jadi mulai dari jam Lima pagi dia bekerja Sampai Malam itu jam tujuh saja Setelah itu Gak boleh Kita harus memberikan lembur Kepada dia Kalau dia yang kita pakai Setelah jam tujuh Dia harus punya job kerja Yang jelas Jadi gak semua pekerjaan Saya bilang sama anak-anak Bilang sama suami Bahwa itu harus Dikerjakan oleh asisten Gak bisa Misalnya untuk Mijet itu gak boleh Itu gak ada Gak ada dalam pekerjaan dia Ngambilin handuk Ambil sendiri Saya bilang begitu Saya mulai tegas ya Kepada anak-anak Suatu ketika Suami saya pulang Dari mana gitu ya Jam sembilan Mbak teriak biasa Teriak Mbak bikinin teh Eh udah jam sembilan Gak boleh Bikin sendiri sana Apa kata suami saya Ini gara-gara Mau menegakkan HAM Jadi menegakkan HAM Itu gak gampang Kita harus mau Mengurangi Kenikmatan Yang selama ini Kita peroleh Karena mengeksploitasi Orang lain Itu kan yang selama ini Mana para pemimpin kita Kan selama ini Sudah menikmati Kenyamanan Jadi mau mengurangi Itu gak gampang loh Mengurangi Fasilitas Mengurangi Kenikmatan Itu gak mudah Untuk menegakkan Nilai-nilai Pancasila Karena bagi saya Penegakkan nilai-nilai Pancasila itu sama Artinya dengan Pengenegakkan nilai-nilai Hak asasi manusia Jadi ingin saya katakan Kesimpulannya adalah Kita masih memiliki Problem Yang sangat akut Dengan Apa Dengan elit-elit Pemimpin kita Yang belum memiliki Karakter Pancasila Itu satu Problem kita yang kedua Adalah munculnya Radikalisme agama Kenapa ini muncul Dalam banyak Penelitian Suasana demokrasi Itu adalah Rentan Menjadi Lahan subur Tumbuhnya Kelompok-kelompok Radikalisme Jadi kelompok-kelompok Radikal ini Munculnya itu Bukan pada negara-negara Di Malaysia Di Malaysia gak ada Yang sebut tahrir Di Malaysia gak ada EPI Karena kelompok Karena Malaysia itu Tidak punya Space demokrasi Seperti yang kita miliki Di sana salah sedikit Bahkan yang menarik Kalau di Malaysia Setiap hot tip Yang akan Menyampaikan hotba Di masjid Itu Hotbahnya Itu harus Distempel dulu Sama kerajaan Tapi kan kita juga Gak kepingin seperti itu Jadi sebelum dia Naik mimbar Itu harus Hotbahnya itu Harus punya Stempel dulu Dari kerajaan Kalau enggak Gak bisa Dan Di Turki Semua hot tip Dan imam Karena ada sekolah Imam hatip Di Turki Itu semua imam Dan hot tip itu Harus yang punya Sertifikat Kalau ada imam Dan hot tip Yang muncul di masjid Dimanapun Itu gak punya Sertifikat Itu ditangkep loh Jadi jelas Jadi untuk mengontrol Radikalisme itu Melalui Melalui Saya kira juga perlu Sertifikasi Seperti dosen Kita kan disertifikasi Teruslah sekarang Sertifikasi apa Segala macam Sekarang mulai sertifikasi Maksudnya adalah Gak semua orang Bisa bicara Apa saja Di mimbar Terutama mereka yang Menyampaikan Head speech Dan menarik Saya baru dengar Ini di Singapura Orang-orang yang Menyampaikan head speech Di masjid Atau di mimbar-mimbar Agama Bukan hanya di masjid Tetapi di seluruh Rumah ibadah Itu sekarang Di apa loh Dikenai sanksi Bagus ya Saya bilang Wah ini Bagus juga nih Seperti ini Tapi kita juga tidak ingin Terus terang Jangan salah paham Bukan berarti Saya ingin kembali Ke masa represif Orde baru Dimana orang-orang Yang kritis itu Abis gitu ya Gak juga Bukan itu Tapi bagaimana caranya Kita membangun Sebuah regulasi Dimana kita bebas Tetapi kebebasan kita Itu bertanggung jawab Jangan Alam demokrasi ini Dipakai untuk Mengekspresikan Pandangan-pandangan Yang anti demokrasi Banyak orang mengatakan Pada saya Kenapa anda kok Sangat tidak Apa ya Sangat Sangat Apa Keras ya Menolak radikalisme agama Terus terang ya Kami menolak ISIS misalnya Islamic State Of Iraq And Apa namanya Syria Itu berdiri 8 April 2013 Baru 4 tahun Dia berdiri Itu sudah Mampu Menjaring 40 ribu Jihadis Di seluruh dunia Termasuk Dari Indonesia Dan apa yang mereka Lakukan Sebuah Institusi di Amerika Bernama Brooking Institute Itu melakukan penelitian Kelopok ini Itu memiliki Tahun 2014 saja Itu 46 ribu Akun Twitter Dan setiap akun itu Memiliki Lebih dari seribu Pengikut Bayangkan Jadi kira-kira Berapa itu Pengikutnya Dan mereka Setiap hari Itu mengeluarkan Sekitar 90 ribu Konten Ya percakapan Di Twitter Melalui Sosial media Yang isinya itu Hashtage Ya apa namanya Pemaksaan Lalu pandangan-pandangan Keagamaan yang Yang rigid Yang tidak mengakui Keberadaan orang lain 90 ribu Setiap hari Bayangkan Sebulan berapa banyak Dan yang menarik 20% Dari pengguna Twitter Di Indonesia itu Menyumbang Percakapan itu Bayangkan ya Di Indonesia loh Saya heran kok Orang-orang Indonesia itu Begitu aktif ya Dalam Aktifitas radikalisme ini Nah Mengapa Radikalisme itu Kita tolak Ya karena ideologinya Yang membenarkan Kekerasan Karena ideologinya Yang Yang Apa Yang Apa Yang menyuarakan Permusuhan Kebencian Kepada orang yang Berbeda Karena mereka ingin Penyeragaman Jadi saya ingin Mengatakan Jangan salah faham Kita menolak Isis Berarti kita menolak Islam Karena saya adalah orang Yang sepenuh hidup saya Itu kerjanya itu Mulai dari Pesantren Saya itu gak pernah sekolah Yang lain Kecuali sekolah agama Bayangkan Ya kakek saya itu Seorang ulama Yang sangat Sangat tradisional Tau gak kakek saya itu Orang yang berpandangan Suara perempuan aja Aurat Coba Kebayang gak sih Ya bagaimana mungkin Saya bisa hidup Seperti sekarang ini Kalau saya bayangkan Sejak kecil Saya besar Di pesantren Jadi bukan karena Saya menolak Islam Tetapi saya menolak Ideologi Bukan Islam Karena bagi saya Agama Islam itu adalah Agama yang Paling vokal ya Bicara tentang Pentingnya keselamatan Semua manusia Bukan hanya Seorang muslim Jadi Islam itu agama Membicarkan keselamatan Orang lain juga Pentingnya Apa Perdamaian Rahmatan di alamin Itu rahmat Buat alam semesta Termasuk ya Bukan hanya manusia Di dalamnya tentunya Karena itu Buat saya Islam itu Adalah agama yang Yang penuh Dengan nilai-nilai Yang sangat manusiawi Yang mengedepankan Keadilan dan kebenaran Karena itu buat saya Isis itu bukan Tidak Islam Yang menurut saya Saya berani mengatakan Seperti itu Karena Ideologi yang disorakan itu Bertentangan Dengan esensi Islam Yang rahmatan Ilil alamin Yang menyorakan Perdamaian dan Keselamatan Untuk semua manusia Bukan hanya untuk Muslim semata Karena itu buat kita Kita harus memiliki Keberpihakan Nah Dalam hal ini Para elit Politik kita Itu gamang Yang menghadapi Masalah seperti ini Mereka gak tegas Ini yang saya katakan Selama pemerintahan SBI 10 tahun Pembiaran terhadap Kelompok-kelompok ini Benar-benar mendapatkan Amunisi yang luar biasa Kelompok-kelompok ini Berkembang pada masa 10 tahun SBI Itu luar biasa Kami punya penelitian Yang mendalam tentang ini Anda bisa melihat Penelitian dari ICRP Dari Wahid Institute Dari Setara Institute Dari kelompok-kelompok Pemerhati Kehidupan Keagamaan lainnya Di Indonesia Nah Isu yang ketiga Yang ingin saya katakan Disamping kita memiliki Elit politik yang Yang saya katakan tadi Tidak bermoral Pancasila Lalu kemudian Menguatnya Gerakan radikalisme di Indonesia Akibat pembiaran Oleh kita semua Dan ini juga bukan hanya Pembiaran oleh negara Tapi kebanyakan Mayoritas kita itu Silent Jadi silent Menjerit ini sebetulnya Bencana buat kita Ini yang terjadi Dengan apa Apa kata teman-teman Saya di Taliban Jangan pernah ya Negaramu itu Menjadi seperti kami Awalnya Kami memandang Kelompok Taliban itu Tidak ada apa-apanya Karena itu hanya kecil Dan tidak berarti Begitu ya Tetapi lama-lama Waktu itu kami tidak peduli Kami pikir Ah biarkan saja Oh itu kan juga Kelompok keagamaan Semua agama boleh dong Berkembang Kira-kira begitu Semua kelompok boleh dong Berkembang di negara yang demokrasi Lalu kami Waktu itu tidak peduli Tetapi lama-kelamaan Kami melihat Baru kelompok ini Sebenarnya hanya Menjadikan agama itu Sebagai topeng Belakangnya itu adalah Nafsu yang besar Untuk menguasai kekuasaan Jadi ujung-ujungnya itu adalah Perebutan Mereka juga sangat bernafsu Untuk Untuk merebut kekuasaan Apa yang terjadi Kemudian Tahun 2000 Tahun 2011 Ketika Taliban merebut Afganistan Kelompok pertama yang Dikorbankan Itu adalah Kelompok intelektual Karena mereka Enggak boleh Enggak boleh lagi Menyuarakan pandangan Mereka yang kritis Perempuan-perempuan Semuanya ditarik Dari ruang publik Para guru Dosen Ya guru Dokter Ya semua Kelompok-kelompok perempuan itu Dilarang bekerja Kembali ke rumah Dan yang menarik Apa yang terjadi Setelah 6 bulan Perempuan-perempuan Dilarang bekerja Di arena publik Terjadilah Kemiskinan yang Luar biasa Karena apa Karena banyak orang Tidak paham bahwa Di antara perempuan itu Sebetulnya adalah Pemimpin rumah tangga Dialah Tung Apa namanya Penanggung jawab ekonomi Di dalam keluarga Jadi begitu dia tidak bekerja Anak-anak Keluarga yang anggota yang lain Bahkan sebanyak suami yang Sebetulnya tidak bekerja Di dalam rumah tangga Itu akhirnya Kollaps ya Yang menarik Ketika Perempuan-perempuan itu Sudah Miskin Tidak bisa Tidak bisa Tetapi negara juga Tidak bisa memberikan Sesuatu Untuk Menggantikan Ketidak pekerjaan Para perempuan itu Yang tadinya Dia adalah penyumbang Ekonomi keluarga yang terbesar Lalu Negara juga Tidak bisa Ngapa-ngapain Apa yang terjadi Para perempuan itu Karena tidak ada pekerjaan lain Terpasa menjadi Hanya dua Yang dia bisa dilakukan Perempuan Menjadi beggars Peminta-minta Dan menjadi Prostitute Dan yang menarik Ketika menjadi prostitute Dan beggars Mereka boleh berada Di luar rumah Aneh kan Inilah yang terjadi Hari-hari ini Di Taliban Kalau bapak gak percaya Dengan cerita saya Silahkan datang Ke Afganistan sekarang Seriously Dan itu juga Terjadi di Tokoharam Dan di bagian Dunia yang lain Kadang-kadang Saya berpikir Kenapa dalam era digital Sekarang ini Maksudnya kan itu Memudahkan kita Untuk melihat Apa yang terjadi Afganistan Itu seharusnya Memudahkan kita Dengan sosial media Dengan internet Tapi seheran ya Kenapa kok kita Dengan sosial media Yang terbuka Lebar gini Kita bukannya menjadi Wawasannya menjadi Luas Tapi kita kok malah Terkungkung ya Malah menjadi Lebih sempit Saya gak tahu Apa yang Menginggapi Kebanyakan kita Nah terakhir Saya ingin Menginggung juga Selain dua hal Yang tadi saya katakan itu Yang ketiga ini Yang ketiga ini adalah Persoalan fundamentalisme Pasar ya Ini buat saya Ini mengerikan juga Fundamentalisme pasar Kelompok-kelompok Pemodal yang Mengeksploitasi Ya karena Kebetulan saya Satu diantara Lima orang yang Menyusun Indeks demokrasi Indonesia Mengapa Indeks demokrasi Indonesia itu Selama tujuh tahun ini Itu turun Turun Bukannya naik Jadi gak naik Naik turun Begitu kita lihat Salah satu diantara Adalah kelompok pemodal Kita ini Aduh Tidak Jadi dia menggunakan Ruang demokrasi Itu untuk Apa ya Bukan untuk membangun Kemaslahatan Masyarakat Karena bagi saya Demokrasi itu Ujungnya adalah Membangun kesejahteraan Untuk semua Warga Indonesia Tanpa kecuali Terutama kelompok-kelompok Yang tertindas Dan terpinggirkan Tapi dengan Terus terangnya Kita memang bergembira Dengan pertumbuhan ekonomi Yang ada Tetapi pertumbuhan ekonomi Yang ada juga Membawa Adanya kesenjangan sosial Antara kaya dan miskin Karena itu Saya sedang Mencari jalan Bagaimana membujuk Para korporasi Karena juga bukan Salah mereka sebetulnya Ini salah kebijakan kita Yang Salah kebijakan kita juga Yang Yang gak tahu ya Bagaimana kita memberikan Apa Regulasi Dalam Investasi Misalnya Ibu bapak Pernah kebayang gak ya Ada Investor yang kemudian Diberikan hak Untuk mengelola Tanah Dimana Di atas tanah-tanah itu Ada penduduknya Kebayang gak sih Jadi tanah itu dijual Oleh Oleh kepala daerah Kepada investor Sementara di atas tanah itu Ada Ada rakyat Ya Inilah bejatnya Para Para Kepala daerah kita Kenapa mereka melakukan itu Karena dia perlu Menang Uang yang banyak Untuk running kembali Dalam Dalam pilkada Jadi Karena pilkada kita Selalu punya Kos yang tinggi Gak ada Gak ada cara lain Yang dilakukan oleh Bupati Kepala daerah Gubernur dan sebagainya Dia Untuk mendapatkan Apa Dana politik Segala macam cara Mereka lakukan Mereka gak malu Kasat mata ya Bagaimana Tingkah laku mereka ya Karena itu juga Saya gak bisa menyalahkan Para korporasi Ini sebetulnya Kalau mereka melakukan Berlakuannya Tapi Tetapi buat saya Tetap saja Bagaimana membucu ya Para Pemilik modal Di Indonesia Yang hanya Segelintir kecil ya Lapisan kecil Yang paling menjadikan lagi Karena mereka semuanya Terus terang adalah Chinese ya Saya bukan anti China ya Saya bukan orang yang rasis Tetapi ini adalah Sebuah fakta Bagaimana menyadarkan mereka Supaya Mereka mau Membagi Keberuntungan mereka Keuntungan mereka itu Agar supaya Jangan Dinikmati sendiri Harus ada upaya Untuk Mensubsidi Membuat Masyarakat yang Terpinggirkan ini Menjadi Berdaya Pasti ada cara Yang bisa kita lakukan Sehingga Tidak menimbulkan Ketimpangan yang Mengangat tajam Karena terus terang Semakin melebar Nanti ketimpangan Yang terjadi Dalam masyarakat kita Maka itu adalah Menjadi pembenaran yang Kuat Bagi munculnya Radikalisme Dalam bentuk yang Lebih mengerikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita aplas Untuk Prof Musdah Mulia Terima kasih Melanjutkan dengan Oleh maskus ya Sambil menunggu mas Angga Seperti dorai kan Prof Musdah tadi Mas Kusnanto Tiga hal ya Terkait tadi Sebenarnya Krisis Bernegara kita Hari ini Sebenarnya juga Karena Krisis Kita berpancasila Kira-kira begitu Tadi Bagaimana sebenarnya Krisis moral Berpancasila Karakter elit politik kita Lalu ada kemudian Radikalisme agama Lalu ada Fundament yang telah mempasar Jadi Nampaknya Arena Demokrasi kita ini Sekarang menjadi pertaruhan Dari para pemain-pemain Yang katakanlah Elit politik yang oligarkis Katakanlah kemudian Kelompok agama Dan kemudian kelompok modal Yang kemudian Mengaca-aca sistem demokrasi kita Dan menarik juga Kita Riset kita dengan Belanda itu Dan beberapa hal Sebenarnya mengafirmasi Beberapa riset Yang kemarin juga kita lihat Di Jawa Tengah Dan di Cirebon Itu bahwa Mayoritas Dari riset itu Saya share juga ke Bumusda Pada saat itu Bahwa Banyak Orang muda kita Itu riset dilakukan oleh Kelas SMA Dan Anak-anak SMA Dan SMK Bahwa Mayoritas mereka itu Mengidolakan Apa namanya Tokoh yang selama ini Menjadi icon Dari Kelompok agama Yang tadi kita Bicarakan Dan kemudian Mayoritas dari Sekitar 10% Dari mereka itu Ingin Mengapakah telah Menggantikan Mengkritisi Atau apa Dengan ideologi Pancasila ini Mungkin bisa berkaitan Bagaimana sistem Sistem nilai kita Dengan Pancasila Dan demokrasi kita Hari ini sebagai praksis Monggo mas Oke Terima kasih Saya tidak akan terlalu Sistematik ya Jadi mungkin Untuk melihat Beberapa Fenomena saja Tapi saya kira Perlu untuk Mengkonfirmasi Bahwa Kecemasan Tentang kemungkinan Meningkatnya Radikalisme Di kalangan Islam Sebagian kecil Dengan tuntutan Tuntutan yang Sangat maksimalis Misalnya adalah Perubahan ideologi Dan sebagainya Dan sebagainya Itu memang menjadi Kecemasan di banyak tempat Saya kira Beberapa minggu yang lalu Saya kira juga ada Bukan edaran ya Katakanlah Di Whatsapp Message Itu kan Ada beberapa Berita gitu Termasuk diantaranya Adalah yang mencoba Mengkaitkan Antara Trend Political Demography Dengan kemungkinan Kena radikalisme Islam Jadi disitu Dihitung Mula-mula Dari berapa persen Orang Muslim Di sebuah negara Terus kemudian Kemungkinannya bagaimana Umumnya Data sepanam itu Menunjukkan bahwa Yang Muslimnya kecil Juga kecil kemungkinan Untuk Katakanlah menuntut Sebuah negara Islam Dan Indonesia Karena Islamnya besar Maka menurut Yang ada di Text messages Di Whatsapp itu Memang sebenarnya Sangat Vulnerable Untuk terjadinya Gerakan-gerakan Radikalisme Agama Bahkan Yang sampai yang Menuntut Apa Katakanlah Pergantian Pandasila Terus kemudian Berdiri-berdiri Negara Gilafah Dan sebagainya Dan sebagainya Terus terang Saya agak ragu Kalau itu Merupakan Sebuah Trend yang Final Meskipun Saya sepakat Bahwa itu Akan menjadi Persoalan yang Sangat crucial Dalam 10 tahun Kedepan Artinya Kalau kita Tidak tangani Dalam 10 tahun Kedepan Barangkali Memang agak Serius Persoalannya Tapi Sebenarnya Kita masih Cukup Punya Waktu Untuk Mencoba Membalik Arah Sejarah Seperti Diramalkan Oleh Whatsapp Group Maupun Beberapa Penelitian Yang ada Misalnya Yang terakhir Bulan Maret Kemarin Ada View Center Saya kira Di Amerika Serikat Juga Mengungkap Penelitian Yang Yang Sama Jadi Kita Masih Punya Waktu Saya kira Saya ingin Melihat Perbedaan Misalnya Antara Di satu Sisi Political Demography Kemudian Di sisi Lain Adalah Trend untuk Radikalisme Itu Tadi Bu Mesda Mulia Antara lain Sudah Mengumukakan Beberapa Hal Seperti Afganistan Dan sebagainya Dan sebagainya Kelompok-kelompok Yang terpinggirkan Tapi saya ingin Sedikit Memberi Catatan Bahwa Di negara-negara Itu Memang Munculnya Radikalisme Islam Itu Tidak Berdiri Sendiri Tetapi Hadir Bersama Faktor-faktor Lain Misalnya Kalau di Afganistan Kan sulit Betul Untuk Membedakan Antara Agama Di satu Sisi Dengan Dominasi Kelompok Bustun Di sisi Lain Gitu Maka Tidak Heran Ketika Dulu Pada Masa Perjuangan Melawan Soviet Itu Banyak Sekali Orang-orang Seperti Burhaddin Rabani Gabuddin Hekmatyar Sikbatullah Mujadedi Dan Yang mempunyai Di satu Sisi Adalah Afiliasi Terhadap Keagamaan Tapi Di sisi Lain Mereka Sebenarnya Mewakili Semacam Kelompok Etnik Tertentu Jadi Ada Semacam Pembelahan Ganda Antara Agama Di satu Sisi Dengan Meskipun Relatif Lebih Koesif Dibanding Afganistan Tapi Kauk Muslim Khususnya Yang kemudian Berorientasi Radikal Di Tajikistan Dihadapkan Pada Persoalan Politik Lain Khususnya Adalah Elit Politik Rusia Yang Sekalipun Ada Masa Post Soviet Itu Mereka Tetap Memainkan Peranan Penting Dalam Struktur Militer Struktur Birokrasi Dan Struktur Katakanlah Perekonomian Di Tajikistan Dan Di Hampir Seluruh Negara Negara Central Asia Sampai Azerbaijan Kyrgyzstan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kedudungan Itu Amat Kuat Maka Pada Prinsipnya Ini Kelompok Kelompok Yang Merasa Termarginalisasi Saya Ingin Menekankan Istilah Merasa Karena Kadang-kadang Apakah Betul Termarginalisasi Itu Juga Tidak Ngerti Kita Karena Tapi Itulah Politik It's all Everything Is about Perception Robert Gere Misalnya Pernah Mengumpulkan Apa Yang Disebut Relative Deprivations Jadi Deprivasi Itu Sifatnya Tidak Selalu Harus Absolut Tapi Sifatnya Bisa Jadi Relatif Kita Tidak Tahu Apakah Perasaan Itu Bersifat Relatif Ata Absolut Karena Seringkali Sesuatu Yang Absolut Itu Menjadi Relatif Dan Relatif Itu Menjadi Absolut Karena Ada Faktor Faktor Lain Dan Di Indonesia Faktor Faktor Lain Itu Juga Kira-kira Politisi Ya Tidak Ada Lain Coba Kita Lihat Saja Misalnya Beberapa Tempat Di Indonesia Ini Yang Muncul Beberapa Berda Berbau Syariah Memang Siapa Yang Mengajukan Itu Sebagian Memang Partai Islam Tapi Siapa Yang Mendukung Kolkar Ada PDIP Dan Seterusnya Jadi Relatif Tidak Berkaitan Betul Dengan Katakanlah Meningkatnya Political Islam Itu Enggak Itu Adalah Semacam Sekali lagi Beneradikalismenya Ada Tapi Kemudian Itu Mencuat Menjadi Fenomena Politik Karena Kebetulan Juga Ada Opportunity Dan Opportunity Ini Sebenarnya Adalah Politisi Saya Kira Di 176 Tempat Kabupaten Yang Ada Berdanya Itu Berda Berda Itu Didukung Bukan Partai Islam Saja Tapi Termasuk Di Antaranya Partai Partai Dalam Tanda Petik Partai Nasionalis Jadi Ini Yang Tadi Barangkali Seperti Itu Jadi Kalau Seandainya Itu Murni Agama Perse Saya Tidak Yakin Karena Pada Prinsipnya Memang Kita Tau Sebagian Besar Islam Di Indonesia Tetap Saja Moderat Ada Yang Lain-lain Dan Seterusnya Itu Pada Hakikatnya Juga Arus Kecil Saja Tetapi Arus Kecil Tetap Saja Tidak Bisa Diabaikan Karena Pada Akhirnya Kemudian Politisasi Atau Perselingkuhan Antara agama Dan politik Atau Antara Mereka Mereka Yang Sejarah Agamis Radikal Itu Dengan Para Politisi Untuk Kepentingan Kepentingan Jangka Pendek Itu Menjadi Sangat Kuat Kalau Seandainya Itu Tidak Ada Tidak Begitu Cemas Dengan Dengan Ini Dengan Kemungkinan Katakanlah Indonesia NKRI Mau Tumpang Pancasila Mau Diganti Dengan Dengan Jariah Terus Kemudian Mau Dikembangkan Semacam Kekilapan Di Indonesia Dan seterusnya Dan seterusnya Itu Jadi sekali lagi Politik Itu Amat Penting Jadi ya Mungkin Juga Tidak Salah Kalau Tadi Antara lain Bumusda Mulya Mengatakan Bahwa Itu Tanggung SBY Kira-kira Karena pada Tahun 10 tahun Pada masa Pemerintahan Pak SBY Itu Sebenarnya Merupakan Periode Yang Sangat Miskin Kalau Ditinjau Dari Seki Legislasi Terkait Dengan Katakanlah Berkait Dengan Masalah-masalah Keamanan Dan seterusnya Satu-satunya Presiden Yang didesak Oleh Angket Kan juga Pak SBY Antara lain Ketika Misalnya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara Misalnya Sudah Ditandatangan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Tapi Tidak Dilimumkan Dalam Lembaga Negara Dan Tidak Jelas Junturungannya Meskipun Di Undang-Undang Dasar Yang Diamandemen Sebenarnya Itu bisa Berlaku Tapi Nyatanya Juga Tidak Itu kan Hanya Gara-gara Dari Beberapa Penandatangan 80 Dan seterusnya Mestinya Kan juga Tidak Boleh Otoritas Negara Itu Dikalahkan Oleh Public Pressure Bentuknya Apapun Kecuali Kalau Public Pressure Itu Muncul Dalam Bentuk Legitimate And Official Political Participation Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Tapi Kalau Melalui Jalanan Atau Melalui Petisi Tanda Tanda Tangan Sebaiknya Enggak Masa Kita Mau Kumpul Kumpul Disini Kemudian Mengeluarkan Partisi Sesuatu Tanda Tangan Menggagalkan Sesuatu Kan Tidak Bisa Tapi Itulah Fenomena Proses Transisi Demokrasi Umumnya Memang Dimulai Dari Liberalization Liberalisasi Jadi Buka Ini Buka Itu Dan Baru Kemudian Diikuti Institutionalization Institutionalisasi Umumnya Dari Sekit Awal Kita Sudah Betul Saya Kira Pada Tahun 99 2001 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Cuma Sayangnya Periode 2001 Atau 99 Sampai Sekarang Atau Terutama Pada Tahun 2004 Sampai Tahun 2010 Itu Institutionalisasi Politik Itu Bacet Nah 2004 Sampai 2010 Saya Perlu Memberikan Alasan Khusus Karena Pak SBI Itu Mantan Militer Kan Gitu Kemudian Teman-temannya Waktu Itu Juga Kebetulan Dari Satu Angkatan Yang Sama Misalnya Ada Menko Joko Suyanto Ada Kapolri Waktu Itu Pak Sutanto Kepala Staff Angkatan Darat Dan Seterusnya Teman Sekamar Di MN Waktu Itu Di Akabri Tapi Mengapa Tidak Bisa Negosiasi Antara Mereka Untuk Bisa Menyelesaikan Persoalan Berkait Dengan Lainnya Tanya Enggak Makanya Saya Kekecewaan Saya Kita Taukan Indonesia Ini Kan Personalisasi Politik Hubungan Dekat Dan Seterusnya Itu Memainkan Peranan Penting Jadi Bisa Didekati Dengan Personal Approach Teman Tidur Teman Main Dan Seterusnya Seharusnya Bisa Berbicara Lebih Mudah Nah Sekali Lagi Pada Periode 2004 Sampai 2010 Pada Masa Pemerintahan PSB Itu Sebenarnya Banyak Temannya Yang Teman Teman Itu Lah kok Raiso Kalau Sebelum Itu Masih Mending Sebelum Itu Kan Bukan Teman Sesudah Itu Masih Mending Juga Katakan 2014 Karena Dihadapkan Pada Struktur Dan Komposisi Elite Yang Berbeda Tapi Pada Masa Pemerintah PSB Saya Kira Unexcuseable Kalau Gagal Untuk Katakanlah Menata Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini Baik dari Berbagai Segilah Dan Terutama Menurut Saya Sebagai Reaksi Atau Respon Terhadap Liberalization Yang Sudah Dimulai Tahun 1999 Sampai 2004 Maka Kemudian Periode Berikutnya Menutup Sedikit Liberalisasi Bahwa Tutupannya Itu Harus Secara Baik dan Benar Pasti Jadi Tidak Boleh Sembarangan Nutup Tidak Boleh Memperlakukan ISE Seperti Di Malaysia Tetapi Bahwa Harus Berbicara Tentang Bagaimana Katakanlah Protection Of Strategic Information Dan Seterusnya Bagaimana Hated Speech Dan Sebagainya Itu Harus Diatasi Seharusnya Bisa Kenapa Tidak Karena Itu Sebenarnya Selain Kebutuhan Untuk Sebuah Masyarakat Plural Di Indonesia Itu Dijamin Oleh Konvensi Internasional Kok Kita Lihat Saja Misalnya Sirakusa Principle Tahun 1984 Atau Johan Sebut Principle Tahun 1993 Itu Jelas Betul Bahwa Widespread Atau Sesuatu Yang Igniting Widespread Konflik Kebencian Dan Seterusnya Itu Tidak Boleh Itu Boleh Diatasi Boleh Diatur Dengan Kebenangan Nah Ini Tidak Dilakukan Pada Waktu Itu Jadi Ada Benarnya Juga Beberapa Teman Misalnya Yang Kadang-kadang Mempertanyakan Pada Masa Tahun 2004 Sampai 2014 Apakah FASB Sengaja Grooming Kelompok Kelompok Radikal Misalnya Yang Kemudian Muncul Ini Nah Ini Kaitan Yang Saya Kira Juga Serius Tapi Mudah-mudahan Reservasi Saya Artinya Tadi Saya Mengatakan Bahwa Ini Sebenarnya Masih Bisa Diatasi Bisa 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 Berdu Juga Saya Tidak Terlalu Risau Dengan Beberapa Hasil Survei Seperti Yang Ada Di Semarang Misalnya Yang Kemarin Itu Mengatakan Bahwa Sekian Persen Atau Yang Paling Populer Adalah Habib Risik Dan Sebagain Dan Sebagain Tapi Dugaan Saya Untuk Sebagian Adalah Bahwa Popularisme Habib Risik Di Dalam Survei Itu Sebagian Karena Efek Jakarta Katakanlah Entah Itu Namanya 114 Atau 212 Atau Sekala Macem Kalau Penelitian Dilakukan Beberapa Bulan Lagi Misalnya Bukan Tidak Mungkin Kalau Habib Risik Juga Tidak Berada Di Tempat Paling Top Di Dalam Milis Itu Nah Ini Contoh Terjadi Di Belanda Sebenarnya Belanda Itu Kan Sudah Lama Gerakan Gerakan Seperti Wilders Wilders Dengan Partainya Itu Luar Biasa Betul Karena Dalam Waktu 10 Tahun Memang Memang Membangun Kekuatan Partai Yang Luar Biasa Tiga Bulan Lalu Survei Di Belanda Menunjukkan Bahwa Partainya Wilders Yang Kemudian Kalah Itu Diharapkan Akan Mendapat 38 Kursi Tiga Bulan Lalu Beberapa Hari Sebelum Pemilu Atau Setelah Pemilu Tanggal 15 Maret Rupanya Hanya Berhasil Memenangkan 19 Kursi Saja Sehingga Kemudian Gagal Untuk Meraih Mayoritas Artinya Dalam Waktu Tiga Bulan Wilders Itu Malah Mobilizing Capacity Di Dalam Pemilu Itu Menyusut Bukan Tidak Mungkin Kalau Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Trump Effect Trump Di Amerika Serikat Semula Diharapkan Untuk Menjadi Positive Effect Katakanlah Isunya Menjadi Bergaung Di Negara Negara Eropa Tapi Dalam Kasus Belanda Rupanya Efeknya Itu Malah Negatif Mungkin Karena Kinerja Presiden Trump Tidak Terlalu Bagus Artinya Tidak Terlalu Bagus Dalam Pengertian Bikin Masalah Dengan Kalangan Intelligen Dan Sebagainya Sehingga Orang Belanda Barangkali Berpikir Celaka Juga Kalau Kita Punya Presiden Atau Perdana Menteri Seperti Trump Kacobalo Kan Gitu Mungkin Jadi Ada Efek Meskipun Ada Snowballing Efek Dari Peristiwa Di Luar Negeri Tapi Saya Kira Kontaknya Juga Tidak Selalu Harus Saya Tahu Apa Yang Terjadi Ini Kan Juga Kalau Kita Lihat Gerakan Aku Apa Bela Islam Aksi Bela Islam Kemudian Belakangan Juga Kegilangan Sedikit Momentumnya Cuma Kemudian Bergeser Menjadi Aksi Bela Peribumi Jadi Seakan-akan Penggunaan Isu Agama Untuk Mobilizing Forces Dalam Kontak Belkada Itu Sebenarnya Menyusut Sehingga Kemudian Terpaksa Menjadi Menggunakan Aksi Bela Peribumi Dua-duanya Buruk Dua-duanya Buruk Artinya Mobilizing Force Dengan Menggunakan Baik Agama Etnicity Kedairan Dan sebagainya Itu Mestinya Tidak Benar Kalau Pertanyaannya Benar Atau Tidak Tetapi Bahwa Aksi Bela Islam Kemudian Berubah Menjadi Aksi Bela Bela Peribumi Itu Barangkali Menunjukkan Bahwa The End Of The Radical Islamic Disparation Untuk Sementara Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi Ya Tapi Bukan Berarti Bahwa Bela 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 Tapi Apa Menurut Juga Saya Kira Menggunakan Metode Metode Primitif Ya Saya ingin Menyebut itu Metode Primitif Untuk Political Mobilization Dengan Menggunakan Agama Dan Etnisitas Dan seterusnya Itu Mudah-mudahan Merupakan Sebuah Fenomena Anulah Sebuah Fenomena Temporer Dan Kalau Kita Berkaca Pada Pengalaman Di Amerika Serikat Terus Kemudian Di Belanda Seharusnya Publik Tidak Terkecoh Kan Gitu Retorika Kampanye Kan Beda Dengan Realitas Politik Apa Yang Dikatakan Oleh Calon Gubernur Misalnya Sekarang Untuk Bisa Katakanlah Membeli Rumah 300 Juta Di Jakarta Terus Kemudian Kredit Tanpa Bunga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Kan Janji Tapi Kampanye Kan Dimanapun Juga Janji Nah Barangkali Kemudian Yang Harus Dinilai Oleh Publik Kan Sebenarnya Adalah Program Kalau Sulit Program Yakin Erja Siapa Yang Punya Yakin Erja Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Ukuran Yang Lebih Lebih Objektif Disamping Ukuran Ukuran Lain Seperti Morality Yang Menurut Saya Taken Port Sudah Seharusnya Dan Tinggal Checklist Saja Tidak Terlalu Susah Untuk Untuk Menilai Soal Soal Itu Tapi Yang Mutlak Harus Menjadi Basis Penilaian Adalah Program Kerja Dan Ya Mudah-mudahan Saja Kalau Dalam Sisa Waktu Kurang Lebih 12 Hari Misalnya Itu Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Inginkan Tapi Kembali Lagi Pada Persoalan Itu Tadi Saya Kira Persoalan Tadi Yang Saya Maksud Adalah Kemungkinan Pancasila Digantikan Oleh Yang Lain Dan Seterusnya Saya Masih Merasa Bahwa Kita Punya Waktu Cuma Saya Juga Tidak Tahu Karena Kadang-kadang Waktu Dan Kesempatan Itu Tidak Sama Waktu Lama Kesempatan Sedikit Itu Juga Bisa Kan Begitu Misalnya Lembaga Penguatan Pancasila Yang Sudah Ditetapkan Kurang Lebih Dua Bulan Yang Lalu Itu Sampai Sekarang Anggarannya Juga Belum Ada Organasinya Juga Belum Ada Calon Ketuanya Juga Belum Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Dan Ketika Bertanya Itu Sekarang Perkembangannya Dimana Dan Seterusnya Juga Tidak Ada Yang Tahu Gitu Ya Boro Tahu Tentang Apa Yang Akan Dilakukan Karena Sekarang Bahkan Institutional Entities Itu Belum Jelas Tapi Kalau Masih Bisa Ada Seperti Itu Saya Kira Oke Jadi Intinya Adalah Bahwa Diperlukan Banyak Hal Untuk Katakanlah Dasi Atau Apa Terhadap Apa Yang Disebut Sebagai Radikalisme Itu Mungkin Menggulirkan Semacam Alternative Discourse Menjadi Salah Satu Solusi Tentu Saya Tidak Ingin Menggunakan Pendekatan Pendekatan Yang Represif Meskipun Saya Sangat Menerima Apa Yang Diusulkan Oleh Ibu Musda Mulia Antara Lain Dengan Memberikan Sertifikasi Kepada Mereka Yang Memberikan Ceramah Keagamaan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Wong Saya Aja Mau Ajar Diminta Sertifikatnya Kok Gitu Ya Kalau Tidak Punya Ijasa Juga Tidak Bisa Jadi Itu Wajar Wajar Saja Apalagi Juga Ada Honor Jadi Itu Berarti Profesi Profesi Ada Ini Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Itu Wajar Itu Persoalan Persoalan Teknokratik Legal Yang Mau Tidak Bukan Misalnya Pembentukan Alternative Discourse Kemudian Pembentukan Lembaga Khusus Seperti Lembaga Penguatan Pancasila Kemudian Pelengkapan Dengan Katakanlah Institusi Atau Pengaturan Pengaturan Teknokratik Seperti Misalnya Sertifikasi ABCD Dan Sebagainya Dan Sebagainya Saya Masih Yakin Kalau Bisa Dihandle Tentang Ancaman Yang Amat Besar Tapi Kalau Itu Tidak Juga Dilakukan Itu Persoalannya Iya Kan Susah Juga Ini Kadang Kadang Tidak Tau Politis Entah Penguasa Entah Pemimpin Terlalu Bodoh Untuk Menyadari Dan Pada Akhirnya Terperosok Di Lupang Yang Sama Nah Padahal Sebenarnya Kurangan Neopo Kalau Punya Kewenangan Punya Otoritas Itu Sebenarnya Tidak Kurang Apa Apa Saya Kira Presiden Jokowi Beberapa Hari Yang Lalu Baru Saja Membatalkan Kurang Lebih 3.000 Perdah Atau Entah Berapa Ribuan Perdah Yang Dianggap Sebagai Bertentangan Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nah Itu Kan Sudah Lama Undang-Undang Otonomi Daerah Sudah Tahun 2014 Ada Tahun 2004 Ada Tahun 1999 Otonomi Daerah Itu Mulai Marak Pada Sekitar Tahun 2004 Dengan Demikian Periode Antara 2004 Sampai Setelah 2009 Sampai 2014 Ini Lagi-lagi Kok Berkaitan Dengan Periode SBY Itu Tidak Pernah Dilaksanakan Padahal Dulu Kan Juga Banyak Bahkan Banyak Menteri Yang Tentara Muhammad Muhammad Ma'ruh Saya Kira Termasuk Satu Di Antara Kenapa Rekaman Musik Jadi Tidak Tau Oke Nanti Kita Boleh Juga Kita Tanda Tangan Beranggal Untuk Mendesak Supaya Pemerintah Segera Mengeluarkan Aturan Aturan Sangat Legitimate Aturan Itu Untuk Katakanlah Membatalkan Beberapa Ketentuan Ketentuan Daerah Itu Nah Terakhir Tentu Kita Tidak Tahu Siapa Yang Akan Menang Dalam Belkada Tapi Saya Hanya Bisa Mengatakan Bahwa Apapun Yang Dikatakan Pada Masa Kampanye Saya Termasuk Beberapa Janji Itu Saya Kira Tidak Tidak Akan Saya Kira Beberapa Kalangan Termasuk Perbankan Misalnya Agus Martawardo Ya Juga Pernah Mengatakan Bahwa Hal Seperti Dijanjikan Oleh Salah Pasangan Dahlon Bahwa Sangat Mungkin Untuk Memberikan Katakanlah Kredit Tanpa Bunga Itu Tidak Dibenarkan Menurut Undang Perbankan Tidak Tahu Kalau Namanya Republik Jakarta Tapi Dan Perbankan Itu Merupakan Salah Satu Undang Yang Bersifat Nasional Seperti Hanya Lima Yang Lain Kita Patuh Pada Undang Otonomi Darah Yang Hanya Memberikan Enam Keluasaan Kepada Daerah Jadi Ada Kecualiannya Termasuk Diantaranya Masalah Masalah Finansial Jadi Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Sebenarnya Untuk Bahan Diskusi Saja Tapi Benar Bahwa Trennya Memang mengecewakan Penelitian Lemhanas Terakhir Tahun 2016 Menunjukkan Bahwa Toleransi Misalnya Mencapai Titik Terendah Dalam 10 Tahun Terakhir Sekarang Itu Indeknya Kurang Dari 2,02 Sedangkan 10 Tahun Lalu Itu 2,67 Jadi In decline Terima kasih Apakah Kekhawatiran Itu Kita Sedang Menghadapi Namanya Divide Nation Itu Cukup Beralasan Apakah Memang Kita Sedang Mengarah Kesana Tanpa Sadar Dan Bagaimana Kita Memberikan Lewat Forum Ini Memberikan Katakanlah Membuka Mencerahkan Awareness Publik Kesadaran Bersama 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 Bahwa Masih Kuat Nation Hood Kita Tetapi Bahwa Tadi Belajar Juga Dari Sharing Nya Bumusda Bahwa Berawal Dari Kelompok Kecil Kelompok Kecil Ini Kan Apapun Di Awalnya Tetap Berbahaya Untuk Sebuah Asistensi Negara Bagaimana Kita Harus Menghadapi Kondisi Hari Ini Karena Apakah Jakarta Ini Juga Menjadi Sebuah Katakanlah Pertaruhan Karena Menjadi Pintu Masuk Ketika Kita Tidak Apa Namanya Tidak Aware Dengan Kondisi Katakanlah Pertaruhan Politik Ketatanegaraan Kita Di Jakarta Ini Maka Pertaruhan Untuk Apa Namanya Eksistensi Negara Bangsa Kita Kedepan Ini Menjadi Atakanlah Kekhawatiran Yang Perlu Kita Waspadai Katakanlah Sebagai Sebuah Generasi Yang akan Kedepan Karena Demokrasi Juga Tadi Seperti Kata Antara Demokrasi Kemudian Kebebasan Dan Tanggung jawab Itu Menjadi Apa Namanya Diskursus Yang Seakan Akan Tidak Berkait Silahkan Prof Mutar Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera Bagi kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Sudah Kita Mendengarkan Banyak Dari Ibu Musdah Masukan-masukan Yang Sangat Jitu Sangat Segar Cerdas Begitu Juga Dari Pak Kustanto Saya Ingin Masuk Dari Secara Secara Lain Untuk Melihat Tantangan Kita Sebetulnya Gimana Tantangan Kita Sekarang Ini Sebetulnya Tidak Punya Presiden Tidak Punya Presiden Unpresident Belum Pernah Di sepanjang Sejarah Republik Kita Kita Mengalami Seperti Yang kita Alami Selama Lima Bulan Terakhir 6 bulan Terakhir Seperti Tidak Ada Bangsa Seperti Tidak Ada Bangsa Lagi Itu Di Nasional Di Internasional Juga Begitu Unpresident Sekarang Lembaga Lembaga Internasional Yang selama Mematok Stabilitas Sedunia Selama Puluhan Tahun Mulai Dari Bretton Woods Dan Seterusnya Sekarang Mulai Terurai Itu Itu Goyah Jadi Tata Dunia Goyah Kita Tau Juga Bagaimana Perilaku Trump Tadi sudah Disinggung Itu Malah Hendak Meninggalkan Itu Semua Jadi Kita Sedang Berada Pada Situasi Tanpa Penutan Tanpa Jangkar Ketika Kita Berjuang Mula-mula Demokrasi Kita Pada Tahun 50-an Kita Masih Punya Panutan Panutan Kita Waktu itu Negara-negara Barat Terutama Amerika Itu Contoh Yang sangat Oh Kita Melihat Ke atas Amerika Sekarang Kita Tidak Bisa Melihat Kemana-mana Ke atas Tidak Bisa Tidak Ada Panutan Jadi Itu Satu Yang kedua Adalah Sekarang Negara-negara Bangsa Ini Antara Mungkin Karena Pengaruh Globalisasi Jadi Baik Globalisasi Perdagangan Maupun Globalisasi Kekacauan Itu Membikin Negara Bangsa Menjadi Rawan Hampir Semua Negara Bangsa Rawan Terutama Negara-negara Bangsa Yang memang Tingkat Stabilitasnya Tingkat Rasionalitas Politiknya Tingkat Akal Budi Masyarakatnya Rendah Ini Ini Yang Sangat Memperhatinkan Belum pernah Terjadi Sebelum Jadi Kita Tahu Misalnya Ada tulisan Yang bagus Sekali Pernah Dibuat Di Satu Terbitan Khusus Dari Foreign Affairs Tulisan Richard Atau Robert Kaplan The Coming Anarchy Dia melihat Anarchy Itu Sesuatu Yang Real Kita Harus Berhati-hati Pada apa yang dikatakan The coming Anarchy Nah Kalau terjadi Sesuatu Tak ada Lembaga-lembaga Internasional Yang seperti Dulu Yang bisa Meredam Atau Mengatasi Penyebaran Anarchy Inilah Yang Tantangan Kita Tantangan Kita Terutama Sekarang Harus Betul-betul Kita Camkan Harus Betul-betul Kita Sadari Maka Makin Pentinglah Bagi Kita Untuk Memelihara Dan Mempertahankan Jangkar-jangkar Yang kita Punyai Jangkar-jangkar Yang kita Miliki Soalnya Tidak Bisa Kita Semua Tergantung Pada kita Pada kita Tidak ada Tidak ada Yang kita Harapkan Di mana Tempat Bergantung Jatuh Menaruh Tangan Tidak ada Semuanya Pada diri kita Sendiri Ada Amerika Justru Sekarang ini Tidak melepaskan Tanggung jawab Globalnya Bahkan menjadi Di bawah Trump menjadi Anak-anak Jadi Childish Perlakunya Misi kita Terutama adalah Saya kira Sangat penting Bagi kaum Terpelajar kita Bangsa kita Ini adalah Pandai-pandai Menopang Kita harus Menopang Negara Dengan Tidak masuk Kedalam Perlombaan Politik Partisan Jangan Masuk Kedalam Perlombaan Politik Partisan Dan kita Harus Mengapresiasi Sebesar-besarnya Arti Penting dari Bangsa Kebangsaan itu Dan Indonesia Ke Indonesiaan itu Sebab itu adalah Rahmat Maha Besar Sebetulnya Ini yang suka Dilupakan orang Dan juga Ada Semacam Apa namanya Sirkulasi Tesis-tesis Intelektual Atau Penguruan tinggi Yang agak Bagi saya itu Bekerja Tidak menguntungkan Bagi Bangsa Tesis seperti Imagine Communities Bagi saya itu Itu tidak Tidak positif Bagi pembahaman kita Dengan bangsa Bangsa memang Imagine Communities Tapi imagine Itu hanya Pucuknya doang Di bawah Yang di bawah Pucuk itu Itu adalah Kenyataan yang Luar biasa Bahwa Bangsa Ada Ada Bangsa itu At work Dan at work Dari ratusan Bahkan seribuan Tahun kebelakang Bangsa itu Bangsa itu Adalah Nyata Di dalam Harkat Harga diri Sesuatu kelompok Komunitas Tidak mungkin Tidak mungkin Kita imagine Tidak mungkin Kita imagine Sesuatu tanpa Mempunyai Harkat Tanpa mempunyai Harga diri Tanpa modal Modal Yang sudah tercatat Di dalam sejarah-sejarah Bangsa kita itu Baca The History of Java Bagaimana Java itu Java yang ditangkap oleh Thomas Stanford Raffles Itu ditangkap Sesudah Dua abad Kurang lebih Penjataan Belanda Sudah mulai intensitas Itu pun Dia masih menangkap Kecerdasan The Javans Dia tidak mengatakan Javanis The Javans Menentukan bahwa Dulu kita ini Orang-orang yang berharkat Bukan hanya orang Jawa Itu juga Bicara tentang orang Bugis dengan karakternya Dan seterusnya Dia bicara Mengenai itu Jadi ini bukan Sesuatu yang imagine saja Ini real Ini real Bagaimana kecerdasan Orang-orang Agama Dari Aceh Menyebar ke Misalnya ke Pesantren-pesantren Jadi kecerdasan Statecraft Dulu kita punya Jadi bagi saya Kalau saya baca Inusantara Tidak terlalu Kagum saya pada Jepang Tidak terlalu It's a matter of Historical luck Keberuntungan historis Jepang itu Aman terus Tidak pernah digugat Tidak pernah dimasuki Tidak pernah disatroni Oleh 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 Para perampung Dari Barat Itu gitu Kalau kita bicara Kok kasar Mereka bukan perampung Memang mereka Adalah mencari Biasanya Perdagangan Tapi mereka Aman Aman selama berapa Ketika dia sudah Ketika dia sudah Kuat sekali Baru dia buka pintu Ada politik sakoku Politik Pintu tertutup Selama Dua abad Kalau tidak salah Politi tertutup Dia menutup diri Dan ketika dia menutup diri Bukan berarti menjadi kuno Menjadi picik Tidak Dia ngembangkan seluruh Kebudayaannya Pemikiran dan sebagainya Kreativitasnya Bangsa kuat sekali Sesudah itu Baru mereka buka pintu Cerdas sekali Kalau kita tidak pernah Ada waktu jeda Karena kita adalah Berada pada perlintasan Dunia Dan tempat kita Banyak sekali Yang berharga Kita menjadi Sasaran perampungan Terus-minus Jadi bukan Tapi bukan berarti Bahwa di kita Tidak ada orang-orang besar Banyak orang-orang besar juga Yang sebetulnya Kalau ada chance-nya Kalau ada momen Yang bertepatan Anda katanya Majapah Jaya-jayanya Ketika Ketika Orang-orang panat Pada berdatangan Cerita akan menjadi lain Tapi Mata Majapahit Sudah runtuh Dua-tiga abad Sebelum mereka datang Kita sudah kacau Jadi Ini yang harus Kita perlu Apa namanya Yakini Sudah menjadi Saya katakan tadi Kewajiban dari Kita Untuk memahami Dimana kita harus Berdiri Satu hal penting juga lagi Sehubungan dengan Pirkada ini Kriteria Kompetensi Dan integritas itu Sebetulnya Bukan kriteria Intelektual saja Seperti Bukan kriteria Rasionalitas Politik saja Kriteria itu juga Sebetulnya Kriteria iman Iman sebetulnya Iman yang fair Iman yang benar Pada level Playing field Jadi Posisi tanding Yang setara Karena orang-orang Yang punya integritas Dan kompetensi Yang jempolan itu Rata-rata Atau 99% Orang-orang Yang imannya juga Teguh Dalam agama Apapun dia Jadi kalau kita Menyebarkan Agama Sebetulnya Politik Promordia Dalam suatu Perlombaan Kita curang Kita urik Kita menang Sedih Apalagi kita Di mayoritas Apakah berharga Kemenangan Yang kita dapatkan Kalau itu Hanya sekedar Kemenangan Kecurangan Saya kira tidak Dan itu tidak bagus Bagi peradaban Perkembangan Peradaban Jadi integritas Kompetensi itu Sebetulnya Juga adalah Kriteria iman Kriteria akidah Kriteria prestasi Keagamaan Ini banyak dilupakan Tidak Tidak di Apa namanya Di Ditukan Jadi Tadi saya katakan Mengenai Mengenai Bangsa Itu sangat Sangatlah Penting Kalau kita Mempertahankan Kebangsaan kita Kemajemukan kita Tidak ada Jalan lain Dari kita Mengangkat Kriteria Kedua kriteria ini Memang Waktu itu Yang mengangkat Pertama-tama Adalah James Madison Di dalam The Federal List Papers Bahwa pentingnya Integritas dan Kompetensi Dan lupakan Segala kriteria Lainnya Kriteria agama Kriteria Ras Perlupakan Itu semua Ini aja yang kita Pegang Kalau kita Mau Mencapai sesuatu Yang sungguh-sungguh Bajik Untuk Kebersamaan Yang juga Sama-sama Yang kita terima Bersama Ini Sesuatu yang Harus kita Kita Tekankan Lalu Kita perlu Sangat Risau Sekali Kita perlu Lima bulan Lima bulan Kita risau Sekali Kita merasa Bahwa Ini masih ada Indonesia Masih ada Indonesia Andai Kata Nanti Misalnya Yang dimenangkan Bukan Bangsa Yang dimenangkan Bukan Keragaman Di dalam Pilkada ini Bagaimana Nasib Indonesia Kedepang Bagaimana Nasib Indonesia Kedepang Jadi Bagi saya Sangat penting Bagi kita Untuk mempertahankan Apa yang harus Dipertahankan Di dalam Aturan-aturan main Aturan-aturan kompetisi Kalau yang dimenangkan Itu Kalau yang dimenangkan Misalnya Ahok biarlah Dipenjarakan Ahok biarlah Kalah Penjarakan Mungkin Akan ada Masa tenang Ini sudah Ini sebenarnya Senari Akan tenang Tidak ada Jolak Tapi kalau Dia dikalahkan Dan sebetulnya Tidak Benar Dia dikalahkan Di dalam Kasus Penistana agama Itu Menurut saya Sama sekali Tidak ada Penistana agama Sama sekali Tidak ada Penistana agama Maka Itu akan Bercangka Jauh ke depan Jauh ke depan Bangsa kita Itu akan Tergeroboti Bangsa dan Kebangsaan Indonesia dan Keindonesian Akan tergeroboti Tidak ada lagi Yang kita pegangi Ini tidak ada Yang kita bisa Jadi dampaknya Ke depan akan Jauh lebih buruk Bukan berarti Saya mengarahkan Akan harus ke situ Biarkan pengadilan Berjalan Seperti mana Mestinya Biarkan pengadilan Memutuskan Tapi itu adalah Risiko-risiko Kalau kita Menangkan Memenangkan Kalau kita Mengalahkan Nationhood Kita mengalahkan Demokrasi Itu Itu Sama sekali Akan Buruk Bagi ke depan Bangsa kita Jadi Farid Zakaria Mengangkat Satu titik Dengan tulisan yang Bagus sekali Liberal democracy Dia mengatakan Bahwa Demokrasi itu Hanya satu Baru setaruh Harus ada Constitutional Liberalism Constitutional Liberalism itu Berhimpun Seluruh Hak-hak Asasi manusia Demokrasi Yang kita Kita orak Selama 6 bulan Terakhir di Indonesia Ada Demokrasi Jalanan Demokrasi Pasar Demokrasi Murahan Sudah lama Demokrasi Yang pernah saya tulis Baru-baru di Tempo Tanpa hikmat Kebijaksanaan Tanpa hikmat Kebijaksanaan Padahal Sebetulnya Selalu harus ada Hikmat Kebijaksanaan itu Hikmat Kebijaksanaan Sebetulnya Itulah dikatakan oleh Farid Zakaria Constitutional Liberalism Itu sebenarnya Itulah Nationhood Dalam pengertian Sesungguhnya Bapak-Ibu sekalian Tau gak Kenapa kita bisa Selamat Dari Balkanisasi Pada 99 2000 2001 Banyak ilmuwan Indonesia Dalam negeri Dalam negeri Yang mengatakan Indonesia akan Hancur Akan hancur Lebur Berkeping-keping Kayak Balkan Ada orang-orang Yang mengatakan Demikian Saya alhamdulillah Mengatakan Tidak Tidak Demikian Ketika saya Berikan Profesor tamu Di Wisconsin Tahun 2001 Spring Itu juga Profesor Eropa Timur Mengatakan Haha Indonesia Collapse In pieces Just Just like Eastern Europe Dia akan Mengacakan Sambil minum Sambil berjalan Santai Saya juga Santai aja Amin Minum Kopi Dia kaget Kenapa Uni Soviet Saya bilang Itu beda Dengan Kasus Indonesia Uni Soviet Itu adalah Uni dari Republik-republik Yang masih berdaulat Kedaulatan Republik-republik Itu tidak pernah Dipatah Dihabiskan Masih Masih utuh Jadi ketika Mesin politik Uni Soviet Tidak berfungsi Mereka lari Kepada masing-masing Kepada masing-masing Mereka Indonesia Tidak demikian Lari kemana Kita Cuma ada Satu Indonesia Jadi tidak ada Orang mau Tidak di sekitarnya Satu Indonesia Ada mau bikin Republik Riau Ada mau bikin Republik Makassar Barangkali Apa Republik Jawa Tidak bisa hidup Tidak bisa hidup Tidak pernah bergaung Dia tidak menangkap Imagination Tidak pernah Yang bertahan oleh itu Jadi tidak Nah Marilah kita menjaga Sebagai Cerdik pandai Sebagai Bahwa bangsa itu Sungguh-sungguh Modal Maha besar Dan bukan kita Menciptakan bangsa Indonesia Bukan kita No A big no A capital no Ini God's Providence Orang Katolik Mengatakan Providence Orang Indonesia Mengatakan Penyelenggaran Ilahi Pancasila itu Juga penyelenggaran Ilahi Tidak usah takut Dia akan digantikan Tidak ada Yang bisa menggantikan Pancasila Mengapa tidak Dikantikan Karena dia Sah Mulia Luhur Secara procedural Sah Mulia Luhur Secara esensial Substansial Ada Enggak kita Perundingan-perundingan Politik yang tidak ada Premannya Ada Enggak Perundingan-perundingan Politik yang tidak ada Koruptornya Di dalamnya Ada Enggak Perundingan-perundingan Politik kita Yang tidak ada Pesan sponsornya Sogokan-sogokannya Tidak ada Satu-satunya Pancasila Penyusunannya itu Providencia Day Penyelenggaran ilahi Mengapa dia kuat sekali Karena itu Dia sah Superlatif Prosedural Maupun substansial Jadi mari kita Menjaga Pancasila ini Betul-betul Menjaga negara ini juga Karena negara itu Bukan kita yang bikin Pemberian Allah itu Pemberian Allah itu Sebetulnya Karena Ini rentangnya Ratusan tahun Mungkin seribuan tahun Sudah ada Ketika dia masih Protonasi Memang kita Oh itu kan Post facto Itu retro Retro thinking Tidak memang betul Dilihat di sejarah-sejarah Memang evolusinya Kesana Tanpa Penjajahan Belanda Tanpa penjajahan Belanda Kita akan menjadi Suatu bangsa Modern sudah Rasional Baca Denny Lombard Rasionalitas politik itu Dimana tanggung jawab Individual Itu sudah Bersemi di Nusantara Sebelum Belanda Datang mengembalikan Kembali Feudalisme itu Dan segala irasionalitas itu Jadi kita sudah Bergerak kemari Gerak Gerak Apa namanya Sentripetal Itu sudah Sudah kuat Di Nusantara Belanda memotongnya Demi kepentingan Eksploitasinya Ekonominya Jadi Sebelum-belum Kalian Saya kira Inilah Inilah yang harus Kita berjaga betul-betul Kita mempertahankan Mensyukuri Sebesar-besarnya Arti negara Bangsa kita itu Bangsa kita itu Itu Rahmat Bahasa Allah Alangkah sedih Kalau kita lihat Aduh bangsa Mau di Apa ya Mau dicampakkan Begitu saja Dengan Seakan-akan Gampang Membuat seperti ini Tidak gampang Karena bukan kerjaan manusia Kerjaan Tuhan Ernest Ranseri Mengatakan A nation Is A hundred years In the making Hundreds of years In the making Selalu begitu Bukan sesuatu Yang Yang di Direncanakan oleh manusia Enggak Itu Punya Allah Punya Tuhan Lalu Pancasila Mari kita jaga Bersama-sama Betul dikatakan Tunggu Suda tadi Operasionalisasinya Aja lagi Aktualisasinya Aja kita Dorong orang-orang itu Kita sadarkan Kuping-kuping Pekat Di DPR itu Untuk Jangan Jangan hanya Dikirin kantongnya Saya sendiri ya Syahwat ketuasanya Sendiri Pikirin bangsa Pikiran rahmat Mabsa dari Allah Ini yang Yang perlu kita sadarkan Dan Tugas ceripandai Di antara kita juga Jangan gampang Tergoda Jangan gampang Tergoda Jangan gampang Tergoda Ikut arus Wah Saya sendiri Belum kebagian Usia saya sudah segini Belum dapat apa-apa Jangan sampai Jangan tergoda begitu Itu Sangat-sangat penting Kalau kita beriman Ada ganjarannya sendiri Tidak usah takut Tidak usah takut Ini yang Apa namanya Yang kita Harus percayai Dan harus jaga Bahwa Masa depan Bangsa kita ini Sebetulnya Dijaga oleh Civil society kita Civil society kita Berwajib Dan Dia lah kembali Harus ke situ Sama seperti negara kita Kan runtuh Ketika negara kita Kan runtuh Itu civil society Yang saya maksud Nationhood Itu civil society Sebetulnya Sumasi Civil society Itu adalah Nationhood Jadi pemahaman Tentang Kebersamaan kita Kebersamaan kita Kemajemukan kita Bangsa adalah Ketinggian tempat kita Berdiri Tanpa bangsa Kita hanya melata Semua kayak Kerdil Itu di bawah Hanya karena Bangsa Kita bisa berada Pada tempat Ketinggian Dan menjatat prestasi Prestasi yang luar biasa Hanya karena Bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbiasa Prof. Muhtar Sampai kita menunggu Mas Angga Kita mungkin akan buka sesi Pertanyaan dari audiens Untuk penajaman Menarik tadi Yang dikatakan oleh Prof. Muhtar adalah Bangsa Nation Pancasila Itu adalah Penyelenggaran ilahi Providence Day Nation Bangsa Hundred years in the making Itu menarik yang dalam Waktu belakangan ini Tahun-tahun ini Terutama dalam Lima bulan terakhir ini Sedang diobok-obok Katakanlah begitu Untuk penajaman Panambanya Materi Diskusi Kita buka Pertanyaan Tetapi sebelumnya Saya mau Bacakan dulu Pertanyaan Takut kelewatan ya Karena kita Live streaming Ini ada pertanyaan dari Netizen Saya bacakan Yang di Kirimkan Panitia ke saya Yang pertama Dari Putra Nalendra Ini Untuk Bu Musda ini Setuju Ibu-Ibu Harus ada Ketegasan Birokrasi Untuk para Pemegang MIG umum Yang suka Pegang-pegang MIG Dimana-mana itu Kalau kotip Saja bisa Sembarangan Indonesia ke depan Bisa makin banyak Penghulu Yang tidak terdaftar KUA Ini Lalu Yang kedua Dari Gara-gara Kumismu Ini pasti Orangnya berkumis Kalau Mbah saya bilang Wah ini Bawa-bawa Mbah ini Orang Jawa Kalau Mbah ini Orang Jawa Kalau Mbah saya bilang Sekarang ini Banyak Intelektual Sontoloyo Yang Takut Terkoso Takut Miskin Lupa Wajibnya Topong Rame Dan Demi Perut Tega Pinternya Buat Menteri Lian Atau orang lain Tolong Gimana Ngeruatnya Biar pada Bangun Wah ini Intelektual kita Perlu diruat Perlu ruatan Intelektual Berikutnya Ada Dari Ucok Ucok Anak cukup Ucok Ucok Anak cukup Kalau Generasi Anak muda Ini mengenama-nama Di media Soalnya Aneh-aneh Kita Miskin Teladan Miskin Semiskin Semiskin Miskin Ada Ruang Kosong Disini Ruang Kosong Yang jika Terus Dibiarkan Bisa Kena Angin Duduk Seperti Radikalisme Itu Silahkan Bung Angga Terima kasih Langsung Bergabung Langsung Surabaya Langsung Dari Surabaya Tadi Masih Memberikan Kuliah Sampai Pukul Sembilan Sebelum Jumatan Langsung Terbang Ke sini Untung Hadir Terima kasih Tolong Minumnya Saya Ulangi Lagi Dari Pertanyaan Ucok Anak Cukup Agree Kita Miskin Teladan Miskin Semiskin Miskin Ada Ruang Kosong Disini Ruang Kosong Yang Jika Terus Dibiarkan Bisa Kena Angin Duduk Seperti Radikalisme Itu Yang Jika Dibiarkan Berisiko Menyergap Jantung Kita Lalu Dari Azizal Rahman Pas Kapil Kada Jakarta Ada Pemilu 2019 Terus Terang Rasanya Dah Capek Dan Sebel Membayangin Jangan-jangan Nanti Masih Dipenuhi Alar curiga Dan benci Di antara Kita Ini ada Beberapa Pertanyaan Dari netizen Di luar sana Mungkin untuk penajaman Selaligus Nanti juga Langsung Disambung Dengan Mas Angga Abis ini Dari Flor Oh Banyak sekali Cukup Silahkan Langsung Mas Adir Kondisi terakhir Pada Perpolitikan Kita Memang Sedikit Amburadul Dimana Ini Sebetulnya Efek Daripada Apa Ketidakpastian Yang ada Di Negeri Kita Artinya Dalam hal Masyarakat Kepastian Hukum Disini Dengan Cerdik Digunakan Oleh Para Kutu-kutu Yang Mengatas Demikan Adalah Kelompok Radikal Memang Secara Seperti Yang diterangkan Mas Kusnanto Tadi benar Mereka adalah Sebetulnya Kelompok Kecil Tapi Menggaungkannya Pinter Sekali Dia Selalu Membluffing Seolah-olah Itu besar Sebetulnya Dia kecil Dalam hal ini Saya Ada Satu gagasan Memang Untuk Mengantisipasi Hal ini Tidak Bisa Dari sisi Pendidikan Memang Gak Bisa Apalagi Memang Kalau Kita Berpikir Terus Ke pesantan Juga Gak Bisa Saya lebih cenderung Kepada Penanganan itu Dari hati-hati Yaitu Peran Seorang Ibu Mungkin Disini Bisa Kita Antisipasi Dengan Kebangsaan Melalui Dasar Wisma Dan sebagainya Seperti yang sudah Pernah diterapkan Itu akan Lebih Kena Karena Pengalaman Dari Kepernakan Sajinya Masuk Pesantan Justru Menjadi Liar Karena Ada Ketertekanan Tapi Dengan sentuhan Ibu Ternyata Bisa Berubah Saya Kira Seperti Itu Jadi Saya Mungkin Dari Para panelis Yang top Ini Setuju Enggak Hal ini Dilakukan Kembali Lagi Kita Setback Kepada Sistem Yang pernah Dilakukan Almarhum Suharto Dengan Model Pemaksimalan Peran Daripada Ibu-ibu Melalui Forum PKK Ingin Menambahkan Sedikit Prof Mokhtar Waktu Kunjungan Almarhum Paus Yohanes Paus Kedua Yang oleh Orang Katolik Sekarang Dianggap Orang Kudus Itu Memang Pancasila Ini Luar Biasa Rumusannya Itu Benar-benar Karya Ilahi Dan Oleh Paus Dikatakan Ini Juga Praksis Dari Cinta Kasih Karena Pancasila Yang Di Pres menjadi Pengroyong Itu Memang Dasarnya Cinta Kasih Tapi Saya Ingin Menanggapi Gini Isu Yang Terakhir Berkembang Baik 4 November Maupun Pada Saat Belpres 2014 Kalau Belpres Itu Lebih Nasional Kalau Belkada Ini Lokal Tapi Intinya Begini Ada Kecurigaan Atau Dugaan Atau Hipotesa Yang Sebetulnya Memang Kelompok Politik Islam Ini Ada Sakit Hati Kecewa Secara Politik Atau Mungkin Luka Batin Kita Kita Mulai Dari Ditulaknya Jakarta Charter Itu Yang Pertama Kemudian Kalahnya Masyumi Dan Parti-parti Islam Dalam Pemiliu 55 Kemudian Dihancurkannya Pemberontakan Pemberontakan Di Daerah Yang Berbasis Islam Kemudian Di Era Ordebar Tahun 60 Masyumi Dibubarkan Kemudian Di Era Ordebaru Ada Saya ingat Perjuangan P3 Untuk Menolak Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masya Masuk Dalam GBAM Itu Tidak Juga Berhasil Itu Era Ordebaru Kemudian Di Belakang Ini Puncaknya Itu Kekalahan Pelpres Waktu Prabowo Kalah Dengan Jokowi Dan Dilanjutkan Dengan Belkada DKI Jadi Rentetan Ini Menimbulkan Sedikit Kekecewaan Politik Kalau besarnya Luka Batin Secara Politik Ini Bukan Orang Omat Islam Atau Agama Islam Tetapi Lompok Politik Islam Jiwa Kami Raga Kami Untuk Pancasila Dan NKR Itu Harga Mati Itu Sekarang Ini Memang Tidak Ada Contoh Seperti Bung Karno Pada Saat Beliau Meninggal Beli Duku Aja Tidak Punya Uang Mana Mana Ada Sekarang Kita Punya Jokowi Yang Luar Biasa Ini Harus Kita Dukung Contoh Itu Harus Kita Dukung Yang Perlu Saya Garis Bawai Adalah Mungkin Saya Langsung Mengusulkan Disini Silahkan Disut Kalau Bisa Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Itu Dari Nasionalis Menteri Agama Boleh Islam Tapi Yang Nasionalis Kemudian Menteri Pendidikan Juga Yang Nasionalis Karena Apa Saya Juga Melihat Disini Banyak Sekali Sekolah Sekolah Yang Sekarang Itu Tidak Ada Yang Namanya Pancas Jadi Usulan Saya Luar Biasa Bapak Ibu Ternyata Sangat Nasionalis Saya Hormat Hormat Setulus Tulus Jiwa Raga Luar Biasa Dan Diingatkan Pemerintah Menteri Pendidikan Menteri Agama Pilih Yang Nasionalis Kalau Enggak Akhirnya Seperti Ini Terima Kasih Sebenarnya Saya Senang Sekali Disini Dengan Forum Yang Semuanya Berani Membela Indonesia Kebangsaan Indonesia Sendiri Tapi Saya Kira Kita Perlu Membuka Mata Bahwa Kejadian Di Lapangan Itu Intimidasi Terjadi Hari Ini Bahwa Orang-orang Sudah Banyak Laporan Ke Bawas Lu Itu Mengalami Intimidasi Dari Para Supporter Ini Hasil Ulah Dari Elit Politik Yang Bersifat Pragmatis Kita Juga Tidak Bisa Tutup Matan Dengan Hal Itu Dan Saya Kira Dengan Skenario Politik Pasca Pilkada Kedepan Kalau Hal Ini Ternyata Terbukti Efektif Untuk Meningkatkan Suara Mereka Akan Bisa Semakin Pragmatis Meningkat Ada Bagaimana Pandangan Guru-guru Saya Ini Apakah Masih Cukup Optimis Untuk Melihat Bahwa Bangsa Kita Masih Bisa Bertahan Sampai Saat Sana Kalaupun Memang Para Elit Politik Ini Masih Semakin Pragmatis Dan Satu Lagi Terkait Dengan Tadi Mas Sempat Bilang Tentang Militer Faktor Militer Saya Lihat Disini Kalau Narasi Tentang Kebangsaan Dan Versus Islam Terus Digaungkan Saya Juga Khawatir Ada Kemungkinan Mungkin Kita Jatuh Ke Negara Islam Tapi Kita Jatuh Lagi Kembali Ke Rezi Militer Karena Militer Saat Ini Memposisikan Diri Mereka Sebagai Garda Terdepan Kebangsaan Semacam Itu Dan Mereka Juga Tidak Dipungkiri Ada Beberapa Faktor Politik Yang Pandangan Politik Mereka Untuk Kembali Menguasai Sedikit Terlihat Ada Gejala Gimana Dengan Mengantisipasi Supaya Tidak Terjadi Balik Lagi Kepada Nama Saya Bimastiawan Dari Lintas Sara Saya Senang Tadi Dengar Dari Para Narasumber Tentang Pancasila Cuma Saya Tadi Punya Gagasan Terutama Digali Lagi Itu Pancasila Itu Solusi Cuma Satu Pancasila Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Kalau Sudah Ketemu Ketuhanan Yang Maha Esa Tidak Perlu Lagi Itu Islam Hindu Buddha Kristen Itu Semua Impor Kita Cari Sejarahnya Itu Semua Impor Jadi Itu Pancasila Digali Ketemu Nanti Ngikut Yang Lain Persatuan Indonesia Kerakyatan Kalau Sudah Bertuhan Yang Kedua Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Tadi Revolusi Mental Jati Diri Terutama Bangsa Kita Ini Sebelumnya Juga Punya Satu Sejarah Dari Majapahit Sampai Pajajaran Itu Punya Satu Sejarah Yang Bagus Dan Ini Harus Dikembangkan Lagi Budaya Tadi Kalau Enggak Dari Budaya Aduh Kembali Lagi Kepada Jaman Jahiliah Lagi Dan Cuman Dari Itu Saya Yang Bisa Sampaikan Hanya Permasalahannya Hanya Satu Sebenarnya Hanya Kesejahteraan Dan Ketidak Adilan Kalau Situ Sudah Tercukupi Tidak Ada Lagi Bicara Agama Tidak Ada Lagi Bicara Demo Apapun Semua Kalau Sudah Tercukupi Karena Kenapa Kita Ini Bangsa Indonesia Tapi Tidak Berdaulat Tidak Berdaulat Batas Wilayah Kita Tidak Tahu Ini Pendidikan Pendidikan Di SMA Di SMP Tidak Diajari Mancasila Saya Tahun 97 Ikut Gerakan Underground Mungkin Dengan Ibu Tadi Bilang Namanya Negara Islam Indonesia Itu Sangat Radikal Saya Bicara Begini Komandemen Wilayah 9 Dengan Proklamasinya Kami Bangsa Umat Islam Bangsa Indonesia Menyatakan Berdirinya Negara Islam Indonesia Maka Hukum Yang berlaku Atas Negara Islam Indonesia Adalah Hukum Islam Sekar Maji Marijan Kartu Suwirum Itu Dibaiat Kita Tapi Begitu Saya Berdebat Kecerdasan Dengan Orang Nasionalis Disitu Saya Hanya Ditanya Kamu Bicara Tentang Islam Tapi Kamu Tau Tuhan Itu Apa Allah Itu Apa Selesai Karena Muhammad Selamat Sendiri Aku Hanya Memberi Kabar Gembira Dan Peringatan Tetapi Ada Apakah Kamu Memakai Hukum Jahira Atau Hukum Tuhan Ini Ayat Tidak Singkron Penghukum Dan Memberi Peringatan Harus Digali Lagi Apakah Kita Benar Benar Islam Yang Sebenarnya Ada Di Indonesia Ini Islam Yang Dibawa Benar Atau Islam Perdagangan Yang Dibawa Perdagangan Kujarat Adalah Otak Otak Dagang Boleh Disingkat Mas Jadi Permasalah Tolonglah Satu Yang Kita Kembali Lagi Seperti Yang Bapak Ini Bilang Satu Budaya Budaya Indonesia Sejarah Indonesia Gali Lagi Dengan Satu Contohnya Jepang Cina Itu Negara Kuat Dengan Budayanya Satu Lagi Bali Bagaimana Negara Pada Singgah Kesana Itu Budayanya Yang Dipertahankan Jadi Saya Lihat Lagi Untuk Ini Hanya Kita Cuma Satu Berperangnya Kepada Kaum-kaum Yang Serakah Bukan Kita Berperang Dengan Cina Bukan Berperang Ini Ada Kaum-kaum Yang Serakah Itu Yang Dikasir Saya Ke rumah Guntur Itu Anti Cina Saya Babat Abis Karena Bukan Kita Anti Cina Tapi Anti Kaum-kaum Serakah Dan Kaum-kaum Penjajah Masyarakat Sekarang Masyarakat Dunia Terutama Kita Sudah Masuk Pada Situasi Masyarakat Tanpa Sentrum Masyarakat Tanpa Sentrum Dahulu Kita Terbiasa Sejak Zaman Dahulu Mungkin Raja-Raja Menjadi Sentrum Sampai Kita Merdeka Soekarno Menjadi Sentrum Orde Baru Soeharto Menjadi Sentrum Sekarang Kita Tidak Punya Suatu Pemimpin Sebelum Lalu Bapak Tadi Mengatakan Dalam Situasi Seperti Ini Jangkar Yang Harus Diperkuat Ketika Masyarakat Tanpa Ikatan Yang Mengikat Tadi Tokoh Lalu Masyarakat Seperti Ini Yang Kita Alami Sekarang Ini Karena Teman-teman Juga Mengatakan Kita Tidak Punya Lagi Seorang Gus Duru Misalnya Kita Tidak Punya Lagi Tokoh Apakah Kita Selalu Harus Merindukan Tokoh Beberapa Pertanyaan Menarik Saya Mengapresiasi Semua Pertanyaan Dan Saya Kira Setiap Kali Saya Menghadiri Diskusi Begini Saya Belajar Banyak Dari Kawan-kawan Karena Dialog Seperti Ini Memperkaya Kita Semua Jadi Saya Selalu Senang Berada Dalam Diskusi Seperti Ini Ada Banyak Hal Yang Menarik Saya Mulai Dengan Pak Ibno Jadi Pak Ibno Pengalaman Saya Sudah Panjang Kadang-kala Bapak Mengatakan Harus Tokoh Nasionalis Saya Melihat Banyak Yang Jadi Menteri Begitu Dia Jadi Di Posisi Itu Dia Enggak Berani Kemana Nasionalismenya Kawan-kawan Saya Kadang-kadang Baik Sekali Sebelum Jadi Pejabat Jadi Apapun Begitu Dia Ada Di Dia Memilih Untuk Tidak Keluar Dari Zona Aman Jadi Enggak Berani Melakukan Perubahan Jadi Saya Selalu Merindukan Figur Mandela Yang Berani Mengatakan Sesuatu Justru Dia Berada Di Puncak Tampu Kekuasaannya Ketika Itulah Kamu Melakukan Perubahan Karena Kalau Sudah Enggak Biasanya Di Kita Kalau Sudah Selesai Jadi Menteri Baru Ngomong Panjang Lebar Kenapa Ketika Dia Jadi Menteri Kok Berani Melakukan Hal Yang Mendasar Untuk Perubahan Apa Perubahan Yang Apa Yang Mendasar Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lakukanlah Sesuatu Ubahlah Sejarah Tapi Kok Enggak Jadi Bukan Jaminan Juga Kalau Kita Mengangkat Dari Marhanisme Lalu Terjadi Perubahan Jadi Nasionalisme Iya Tapi Kita Butuh Orang-orang Gila Sebetulnya Yang Berani Apa Berani Mengatakan Tidak Pada Untuk Tidak Kita Butuh Orang-orang Begitu Karena Saya Frustrasi Teman-teman Yang Saya Dorong Yang Saya Ajukan Untuk Menjadi Sesuatu Tapi Begitu Jadi Punya Kekuasaan Nothing To do Jadi Apa Menurut Saya Ini Butuh Orang-orang Yang Ya Itu Tadi Juga Betul Kita Perlu Revolusi Mental Tapi Harus Dari Mana Mulainya Perlu Diskusi Panjang Ini Tentang Ketakutan Menjadi Negara Militer Saya Juga Merasakan Itu Apakah Kita Nanti Akan Menjadi Seperti Mesir Jadi Pada Akhirnya Tidak Ada Cara Lain Terpasa Militer Melakukan Budeta Tapi Bicaraan Tentang Itu Akan Panjang Sekali Bukan Perlu Diskusi Yang Lain Mengapa Mesir Bisa Menjadi Negara Militer Bukan Tidak Tapi Tidak Hancur Seperti Irak Dan Suriah Misalnya Ini Juga Ada Menarik Pertanyaan Dari Kawan Yang Mengutamakan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Saya setuju Bagaimana Kita Menggali Kembali Pengertian Apa Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Karena Setungguhnya Saya Mengalami Banyak Sekali Kesedihan Ketika Saya Bertemu Dengan Kawan-kawan Di Mahkamah Konstitusi Menafsirkan Ketuhanan Yang Maha Esa Itu artinya Dia menyebutkan Begini Salah satu Hakim Konstitusi Termasuk Yang Kena Kasus Korupsi Ini Itu Menyebutkan Begini Itu artinya Semua orang Indonesia Harus Beragama Kok bisa Ada Menafsirkan Seperti itu Selama ini Dia kuliahnya Dimana Jadi Tidak Boleh Ada orang Indonesia Yang Tidak Beragama Saya Bingung Kok ada Orang Seperti ini Ini Hakim Konstitusi Yang Ngomong Bagaimana Mungkin Itu Terjadi Buat Saya Ketuhanan Yang Harus Dimiliki Oleh Semua Orang Dan Semua Agama Itu Esensinya Adalah Nilai-nilai Spiritual Dan Itu Pada Hakikannya Adalah Nilai-nilai Universal Kemanusiaan Keadilan Kebenaran Kesetaraan Kebebasan Bertanggung jawab Keindahan Itu Nilai-nilai Spiritual Yang Sangat Hakiki Karena Itu Buat Saya Semua Orang Terserah Dia Mau Beragama Tidak Beragama Harus Dijamin Kebebasannya Di negara Indonesia Ini Memangnya Kita Tahu Seseorang Beragama Tiga Bagaimana Caranya Orang Bisa Tahu Beragama Tidak Tidak Ada Bisa Tahu Gimana Caranya Melihat KTP Menyedihkan Sekali Kita Ini Karena Itu Buat Saya Hilangkan Kolom Agama Di KTP Untuk Apa Gak Ada Gunanya Bener Agama Itu Ada Dalam Perilaku Saya Selalu Bilang Sama Mahasiswa Saya Saya Tidak Peduli Pada Agama Kamu Tercermin Dari Perilakumu Sehari Hari Kamu Plagiat Tidak Kamu Chatting Tidak Jadi Tidak Perlulah Menjemput Agamamu Apa Saya Katakan Tidak 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 Karena Itu Mari Kita Semua Ini Perjuangan Besar Karena Nilai-nilai Pancasila Itu Sendiri Seperti Saya Katakan Tadi Itu Belum Dijadikan Pedoman Di Dalam Melakukan Apa Di Dalam Memutuskan Apapun Oleh Para Elit Politik Kita Ini Juga Ada Menarik Pikiran Pikiran Bahwa Mungkin Juga Muncul Radikalisme Itu Ada Kelompok-kelompok Yang Frustrasi Bagaimana Kelompok-kelompok Masyumi Tetapi Kita Punya Satu Masa Loh Jangan Lupa Dimana Seluruh Mulai Dari Presiden Gusdur Ketua MPR Itu Amin Rais Ketua DPR Itu Akbar Tanjuk Itu Orang-orang Yang Boleh Dikata Sangat Mereka Dari Kelompok Islam Sangat Kental Tapi Apa Yang Terjadi Pada Era Itu Tidak Ada Yang Membanggakan Jadi 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 Marilah Kita Sesuatu Melihat Bahwa Ada Sesuatu Hal Yang Lebih Lebih Jauh Dari Itu Tetap Bisa Menarik Dengan Pertanyaan Ini Mungkin Kita Membutuhkan Kelompok Ibu-ibu Untuk Meredam Radikalisme Tetapi Penelitian Saya Terbaru Dan Tulisan Saya Terbaru Itu Women's Involvement In Radikalisme Group In Indonesia Nanti Bisa Dibagi Tulisan Saya Bagaimana Kami Sedang Mendampingi 61 Orang Deportan Istri Para Jihadis Yang Ketangkep Di Turki Mereka Itu Istri Para Jihadis Di Suria Dan Di Turki Itu Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Radikalisme Sekarang Sudah Bergeser Dari Wajahnya Yang Maskulin Sekarang Sudah Berwajah Feminin Mengapa? Karena Mereka Sekarang Melihat Bahwa Perempuan Adalah Sasaran Yang Paling Empuk Kenapa? Karena Selama Dalam Studi-studi Feminisme Kita Selalu Menyimpulkan Bahwa Perempuan Itu Adalah Kelompok Yang Sangat Taat Terhadap Agama Meskipun Agama Sering Tidak Bersahabat Dengan Dia Tetapi Ketaatan Perempuan Inilah Yang Digunakan Dalam Gerakan Radikalisme Dan Mereka Gampang Sekali Merekrut Jadi Kami Mendapati Kenyataannya Data-data Yang Kami Dapatkan Di Penelitian Kami Ada 16 Kota Yang Kami Selidiki Itu Perempuan Sudah Bukan Perempuan Itu Bukan Hanya Direkrut Menjadi Mediator Tetapi Sebagai Pelaku Utama Bom Bunuh Diri Jadi Dia Educator Dia Pelaku Bom Dia Juga Recruitment Yang Sangat Ulung Jadi Cara Dia Merekruit Meraih Pengikut Itu Juga Melalui Cara-cara Yang Sangat Feminin Seperti Dikatakan Kalau Ibu Mungkin Lebih Canggih Dan Tidak Ada Mencurigakan Dari Aktivitas Ibu Itu Dan Ini Sangat Memprihatinkan Karena Gerakan Radikalisme Di Indonesia Sudah Menggunakan Perempuan Sebagai Kelompok Bukan Hanya Sasaran Tetapi Sebagai Kelompok Elit Penggerak Di dalam Penyebaran Ide-ide Radikal Mereka Dan Ini Saya Kira Kita Belum Punya Antisipasi Bagaimana Dengan Perempuan Seperti Itu Karena Itu Saya Berharap Bahwa Kita Semua Jangan Diam Itu Saja Jangan Pernah Diam Melihat Karena Karena Kalau Kita Ngatakan Oh Itu Gerakan Kecil Gerakan Yang Tetapi Kecil Dengan Menggunakan Semua Cara Jadi Kemarin Saya Berdiskusi Di Banyak Tempat Bedanya Kita Dengan Gerakan Radikalisme Adalah Karena Mereka Menghalalkan Semua Cara Menjalankan Semua Strategi Sementara Kelompok-kelompok Moderna Seperti Kita Itu Selalu Punya Pertimbangan Etika Oh Ini Enggak Benar Ini Enggak Benar Sementara Mereka Semua Cara Mereka Gunakan Karena Itu Siapa Yang Mengatakan Bahwa Kelompok Kecil Tetapi Terorganisir Dengan Baik Punya Militansi Itu Akan Mengalahkan Kelompok Besar Yang Tidak Punya Militansi Dan Inilah Kita Kita Kan Memerat Seperti Saya Katakan Di Awal Tadi Bagaimana Kelompok-kelompok Ini Punya Twitter Yang Aktif Punya Facebook Yang Aktif Sementara Kita Kelompok Mederat Itu Bikin Status Paling Sehari Dua Kali Mereka Itu Setiap Detik 24 Jam Tidak Berhenti Karena Itu Saya Pikir Untuk Sekarang Waktunya Kita Mengatakan Tidak Kepada Semua Bentuk Radikalisme Karena Radikalisme Selalu Membawa Virus Kebencian Virus Permusuhan Dan Virus Anti Demokrasi Saya Kira Itu Penting Buat Kita Semua Terima Terima kasih Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Kita Lanjutkan Diskusi Kita Public Lecture Pertanyaan Tadi Banyak Mas Angga Saya Langsung Ke Mas Angga Waktu Agak Ini Sageus Aparannya Disamping Pertanyaan Yang Rame Tadi Sebenernya Yang Menarik Yang Sayang Dari Prof Mohtar Pemutingi Tadi Adalah Mengatakan Bahwa Bangsa Ini Adalah Bangsa Nation Termasuk Pancasila Dalamnya Adalah Hundred Years In The Making Yang Dalam Berapa Bulan Belakangan Ini Itu Sedang Diobok Obok Yang Membawa Sampai Indonesia Di Persimpangan Jalan Mas Angga Dan Diobok Obok Itu Dalam Kontestasi Dan Rivalitas Politik Di Pilkada Terutama Jakarta Sehingga Kami Teman-teman Diskusi Dengan Jakarta Ini Menjadi Pertaruan Sebenernya Siapa Yang Akan Menang Bukan Persoalan Akok Atau Anis Tetapi Bagaimana Sebenernya Kita Memperjuangkan Eksistensi Dari Indonesia Keindonesiaan Kebangsaan Kebangsaan Kita Monggo Diteruskan Sekaligus Menyambap Beberapa Pertanyaan Tadi Mas Angga Monggo Assalamualaikum Selamat Suri Pertama-tama Saya mohon Maaf Atas Keterlambatan Saya Karena Tadi Dari Surabaya Langsung Saya Ngejar Pesawat Dan Tadi Sebetulnya Lancar Cuma Sampai Jalan Wijaya Terus Macet Setengah Jam Lebih Oke Baik Kalau Memang Kita Mendiskusikan Memang Tilkada Jakarta Satu Hal Yang Sangat Kelihatan Itu Adalah Munculnya Politik Agama Agama Kartu Agama Digunakan Dalam Proses Politik Yang Benar-benar Tadi Dutarakan Misalnya Oleh Prof. Mutar Pabu Tinggi Bisa Mengganggu Kebinekaan Dan Fondasi Nation Kita Sebagai Bangsa Nah Tapi Kalau Kemudian Bagaimana Kita Melihat Posisi Agama Dalam Konteks Pilkada Sekarang Saya Melihat Bahwa Agama Ini Kemudian Ditempatkan Lebih Sebagai Komodifikasi Politik Dalam Pertarungan Antara Kekuatan-kuatan Oligarki Untuk Memperebutkan Kekuasaan Dan Kemakmuran Tampilnya Agama Dalam Konteks Politik Di Pilkada Jakarta Kali Ini Tidak Menampilkan Sebuah Wajah Politik Agama Yang Berkarakter Civil Religion Civil Religion Itu Mengedepankan Bagaimana Values Nilai-nilai Agama Untuk Memperjuangkan Hal-hal Yang Memang Diakui Secara Bersama Sebagai Nilai-nilai Liberation Pembebasan Misalnya Kemudian Di Amerika Serikat Dalam Konteks Perjuangan Melawan Diskriminasi Civil Right Memang Kemudian Proses Konsolidasinya Itu Menggunakan Basis-basis Agama Waktu itu Tapi Berdasarkan Orientasi Politik Yang Lebih Luas Yang Lebih Universal Demikian Juga Misalnya Civil Religion Itu Muncul Dalam Konteks Tampilnya Gerakan-gerakan Civil Islam Di Indonesia Di era Kebangkitan Pembaruan Islam Cak Nur Atau Gus Dur Yang Memperkuat Nilai-nilai Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Nah Yang Menjadi Soal Ketika Kemudian Elit Politik Dan Kalangan Intelektual Mendorong Konsolidasi Agama Melalui Masjid-masjid Yang Diperjuangkan Itu Adalah Nilai-nilai Kebencian Yang Kita Sesalkan Misalnya Ketika Ada Kalangan Intelektual Kemudian Mengambil Contoh Model FIS Model FIS Itu Adalah Bagian Dari Perjuangan Dalam Konteks Negara Otoriter Ditempatkan Dalam Kondisi Sekarang Yang Tampil Kemudian Adalah Perjuangan Di Masjid-masjid Untuk Membangun Antagonisme Kultural Berdasarkan Muslim Kafir Munafik Artinya Itu Justru Berkontradiksi Dengan Apa Yang Diperjuangkan Islamis Misalnya Juga Kalau kita Ngelihat Mulai Dari Partai Masyumi Bahkan Pada Sebelum Kemerdekaan Indonesia Partai Arab Indonesia Yang Dipimpin Oleh Bapak A.R. Baswedan Ini Memperjuangkan Satu Nasionalisme Yang Egaliter Masuknya Terintegrasinya Orang-orang Arab Kedalam Bagian Dari Nisan Indonesia Karena Mereka Percaya Bahwa Yang Diperjuangkan Dalam Mimpi Indonesia Mereka Adalah Mimpi Indonesia Kestaraan Seperti Yang Diperjuangkan Oleh Indisi Parti Bahwa Indonesia Adalah Untuk Semua Yang Ingin Menjadi Bagian Dari Bangsa Indonesia Yang Diperjuangkan Oleh Bung Karno Dan Bung Hatta Nah Kemudian Yang Kita Herankan Berpuluh-puluh Tahun Kemudian Justru Kemudian Kelompok-kelompok Yang Menggunakan Mengkomodifikasi Agama Bicara Tentang Kebencian Dan Perpecahan Diantara Yang Lain Ini Yang Saya Pikir Menjadi Persoalan Dan Ada Beberapa Contoh Dimana Kita Bisa Melihat Yang Terjadi Adalah Komodifikasi Agama Pertama Bahwa Dalam Konteks Betul Kalau memang Ada Persoalan Keadilan Sosial Di satu Sisi Dan Kemudian Tampilnya Kecemasan Dari Masyarakat Terhadap Kondisi Proses Pemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Dimana Kita Tahu Bahwa Satu Persen Dari Orang-orang Terkaya Menguasai Lebih Dari Sekitar 49 Sampai 50 Persen Modal Di Indonesia Yang Memunculkan Kecemasan Kecemasan Itu Kemudian Dalam Kondisi Ketika Nilai-nilai Demokrasi Dan Nilai-nilai Keadaban Itu Belum Tertanam Secara Kuat Di Basis Bawah Yang Ini Kemudian Memunculkan Sentimen-sentimen Agama Yang Paling Diuntungkan Dari Proses Ini Dan Yang Menggerakkan Bukanlah Kemudian Kelompok-kelompok Kekuatan-kekuatan Politik Islam Semata Tapi Kekuatan-kuatan Kelompok-kelompok Oligarki Yang Memanfaatkan Ini Yang Kelihatan Pertemuan Antara Oligarki Dan Populisme Islam Sehingga Sebetulnya Bisa Dikatakan Bahwa Tampilnya Politik Islam Dalam Konteks Pilkada DKI Ini Bukanlah Sebuah Ekspresi Politik Islam Yang Orisinil Tapi Dimanfaatkan Dan Digunakan Dimanifulasi Untuk Kepentingan-kepentingan Politik Saya Pikir Bahwa Jakarta Ini Bukan Sebuah Gejala Anomali Bukan Sebuah Gejala Yang Spesifik Tapi Kita Bisa Lihat Rentetannya Di Tempat-tempat Yang Lain Salah Misalnya Di Bogor Kita Tahu Bahwa Pada Waktu Itu Pemimpinnya Tampil Dengan Menyuarakan Pada Awalnya Nilai-nilai Pluralisme Demokrasi Dan Keadaban Anti Diskriminasi Tapi Kemudian Ketika Ada Persoalan-persoalan Krisis Governance Ada Persoalan-persoalan Dalam Tanda Petik Problem-problem Pembajakan Institusi Publik Dan aset-aset Dalam Proses Pemerintahan Tersebut Maka Mau tidak Mau Kemudian Terpaksa Kemudian Pemimpin Menggunakan Kartu Agama Kartu Diskriminasi Untuk Kepentingan-kepentingan Politik Nah Kedepan Ini Saya pikir Sungguh Saya pikir Sungguh Membayakan Sehingga Sehingga Kalau Kita Lihat Bahwa Ketika Keberhasilan Agama Dijadikan Aset Dijadikan Instrumen Dalam Proses Politik Untuk Memenangkan Pilkada Kondisi Sepertinya Akan Cepat Menyebar Di Tempat-tempat Yang Lain Tidak Tertutup Kemungkinan Misalnya Pada Dalam Pilkada Serentak 2018 Juga Kemudian Dalam Konteks Pilpres 2019 Kartu Agama Ini Akan Tetap Digunakan Nah Kesadaran Seperti Ini Yang Saya Pikir Harus Dihumbuhkan Di Masyarakat Bahwa Sebetulnya Dalam Proses Politik Ini Bukan Agama Yang Diperjuangkan Bukan Islam Yang Diperjuangkan Sebagai Sebuah Ideologi Politik Dalam Proses Kontes Demokrasi Tapi Justru Agama Ini Dimanfaatkan Dan Dimanipulasi Untuk Kepentingan Kelompok-kelompok Elit Tertentu Bagi Pemenangan Mereka Dan Setelah Problem Utilitarian Agama Agama Kemudian Dimanfaatkan Ketika Diperlukan Dan Kemudian Dilepaskan Ini Yang Saya Pikir Harus Disebarkan Di Masyarakat Kedua Yang Saya Lihat Bahwa Problem Yang Juga Urgen Dan Memprihatinkan Justru Kita Melihat Bahwa Kalangan-kalangan Intelektual Yang Kita Harapkan Mengusung Atau Membela Nilai-nilai Demokrasi Ternyata Dalam Pilkada Di Jakarta Ini Juga Tidak Bisa Lepas Dan Menjadi Bagian Dari Kekuatan-kekuatan Kelompok-kelompok Oligarki Yang Memanfaatkan Agama Tersebut Kita Bisa Melihat Banyak Sekali Kalangan-kalangan Yang Pada Masa-masa Sebelumnya Mereka Menyuarakan Ide-ide Demokrasi Mereka Kemudian Kita Anggap Sebagai Garda depan Dari Suara-suara Anti-diskriminasi Di ruang publik Tapi Kemudian Ketika Bagian Dari Kekuatan-kekuatan Kekuatan-kekuatan Politik Kekuatan-kekuatan Sosial Yang Menjadi Patron Politik Dari Kelompok-kelompok Ini Menggunakan Kartu Agama Maka Kemudian Yang terjadi Adalah Kalangan-kalangan Intelektual Itu Kalau Tidak Diam Atau Kemudian Mereka Juga Ikut Certa Dalam Proses Pembusukan Nilai-nilai Kebinekaan Indonesia Ini Yang Saya pikir Sungguh Memprihatinkan Karena Kalau Kemudian Dibicarakan Tentang Pentingnya Jangkar Sosial Nanti Misalnya Dari Prof Motar Pak Bo Tinggi Bahwa Indonesia Ini Butuh Jangkar Sosial Kebinekaan Karena Memang Eksistensinya Itu Memang Ditegakkan Melalui Proses Itu Resong Di Etrenya Tujuan Berdirinya Itu Juga Melalui Membangun Kebersamaan Dan Kebinekaan Untuk mencapai Keadilan Sosial Di antara Seluruh Hayat Indonesia Tanpa Diskriminasi Sehingga Kemudian Kalau Nilai-nilai Fondasi-fondasi Jangkar Sosial Ini runtuh Kita Bisa Menyaksikan Banyak Kemudian Negara Yang Tercabik-cabik Dan Mengalui Fail State Karena Tidak Ada Jangkar Sosial Itu Kenapa Kemudian Kalau Bicara Tentang Syria Atau Kemudian Di Irak Saya Tidak Mendramatisir Bahwa Indonesia Akan menjadi Seperti Sana Tapi Satu Hal Satu Faktor Utama Kemudian Kenapa ISIS Berkembang Di Sana Dan Juga Kemudian Negara-negara Tersebut Terjebak Menjadi Fail State Karena Memang Tidak Ada Kemudian Dalam Proses Itu Jangkar Sosial Bersama Dimana Setiap Identitas Yang Ada Berhimpun Dan Berkumpul Menjadi Bagian Dari Satu Kebersamaan Yang Inklusif Itu Hancur Dalam Konteks Yang Terjadi Di Irak Dan Syria Dan Kita Kemudian Karena Kita Melihat Tidak perlu Risola Misalnya Indonesia Tidak Seperti Itu Bukan Berarti Kemudian Kita Membiarkan Kondisi Seperti Ini Terus Menerus Terjadi Saya Pikir Ini Ini Harus Kemudian Mulai Disuarakan Dan Orang-orang Yang Sadar Dan Paham Tentang Pentingnya Kebinekan Harus Berani Bicara Ini Terjadi Karena Kemudian Kelompok-kelompok Yang Sebetulnya Bukan Minoritas Yang Mayoritas Artinya Kita Yang Sadar Bahwa Kebersamaan Dan Kebinekaan Kepenting Selama Ini Kemudian Membiarkan Dan Kelihatan Mentoleransi Hal-hal Tersebut Saya Pikir Hal ini Tidak Bisa Dibiarkan Dan Poin Terakhir Yang Mau Saya Bicarakan Bahwa Sebetulnya Penggunaan Kartu Agama Kartu Islam Dalam Tendensi Yang Keras Yang Membenci Yang Lain Kedepan Itu Justru Merugikan Politik Islam Itu Sendiri Kalau Tidak Salah Sekitar Tahun 90-an Itu Ada Buku Karena Profesor John L. Espositu Judulnya Islamic Treat Mid or Reality Ancaman Islam Itu Mitos Atau Realitas Ini Profesor Ini adalah Profesor Yang Simpatik Sebetulnya Terhadap Perkembangan Politik Islam Dan Hubungan Islam Dan Demokrasi Dia Kemudian Mematahkan Atau Mencoba Mendebat Perspektif Perspektif Negatif Dari Kalangan Barat Yang Menganggap Islam Sebagai Ancaman Nah Profesor John Espositu Mengutarakan Bahwa Beri Kesempatan Untuk Membangun Dialog Antara Islam Dan Demokrasi Dan Beri Kesempatan Mari Kita Saksikan Bahwa Kuatan-kuatan Politik Islam Aktor-aktor Politik Islam Itu Juga Kemudian Bisa Menerapkan Mengimplementasikan Demokrasi Dan Nilai-nilai Civic Values Di Negara-negara Muslim Itu Kemudian Tawaran Dan Ajakan Dialog Dari John Espositu Tapi Kemudian Ketika Kalangan-kalangan Elit Islam Bahkan Orang-orang Yang Pada Awalnya Kita Percaya Bisa Mengusung Islam Moderat Bisa Mengusung Sivil Islam Tapi Justru Sekarang Memainkan Kartu Itu Maka Kemudian Frame Yang Terjadi Justru Islam Ternyata Semakin Kuat Pandangan-pandangannya Negatif Ternyata Kalangan Islam Tidak Bisa Membangun Perjuangan Demokrasi Sehingga Sebetulnya Gugatan Terhadap Fanatisisme Dan Terhadap Sentimen Komodifikasi Agama Itu Justru Sebetulnya Untuk Membela Nilai-nilai Tinggi Islam Dalam Konteks Perjuangan Civic Values Sehingga Kemudian Pandangan-pandangan Islam Yang Demokratis Tidak Tercoreng Oleh Para Pemeluk Dan Para Elit-elit Politik Saya Pikir Justru Kalangan-kalangan Elit Politik Dan Intelektual Yang Menggunakan Kartu Agama Dalam Konteks Pilkada Jakarta Dan Tempat Lain Mereka Yang Paling Bertanggung Jawab Terhadap Rusaknya Dan Hancurnya Terima kasih Cukup Mbak ya Mungkin Langsung Dilanjutkan oleh Prof Mutar Untuk Sekaligus Menjawab Beberapa Pertanyaan Tadi Ya Prof Baik Ada Satu dua Yang saya Mau Berikan Catatan Juga Pada Moderator Tadi Mengatakan Playing The Nation Tadi Sudah Saya Katakan Bukan Bukan Playing The Nation Tapi Playing Politics Regardless Of The Nation Ya Atau Irrespective Of The Nation Without Considering The Nation Ada kata yang lebih tepat lagi Dalam bahasa Inggrisnya Ya Making The Nation As A Play Thing Menjadikan Bangsa Sebagai Barang Mainan Itu Lebih tepat Itu yang dilakukan Orang-orang itu Itu juga dilakukan Di DPR Dan banyak Yang Yang harus Begitu juga Di lembaga-lembaga Peradilan Jadi Making The Nation As A Play Thing Kedua yang Saya sampaikan Ini saya Lepas Nanti saya akan Jawab pertanyaan-pertanyaan Pilkada DKI Bagi saya Sekarang ini Yang 2017 Lebih penting Lebih menentukan Masa depan Banksy Indonesia Jauh Daripada Seluruh Pilpres Sebelumnya Maupun Pilpres Yang akan Datang Bagi saya Ini sangat Menentukan Karena Pertaruhkan Itu negara Bangsa Betul Sebelumnya Kan Tidak Sebelumnya Tidak ada Pertaruhan Negara Bangsa Itu Semuanya Berpatukan Pada Bangsa Dalam Pilkada DKI Bangsa Is made As a play Thing Jadi Ini sangat penting Perlu sekali Kita Comkan Bersama-sama Dan kita sadari Makanya Sangat penting Kita memenangkan Yang mestinya Kita menangkan Lalu Orang-orang Islam itu Yang Dikatakan oleh Bung Erlangga Pribadi Komodifikasi Agama Saya Bertahan Pada Politis Agama Akidah Oh Anda kan Munafik Makanya Anda berkata Begitu Anda Mushrik Anda Bukan Orang Islam Jawaban Saya Berkata Sebenarnya Pada Mereka Adalah Anda Anda Pakai Akidah Saya Juga Pakai Akidah Anda Mengutip Alma Idah Saya Mengutip Alma Saya Mengutip Al-Mizan Surah 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 Ayat 9 Tegakkanlah Keadilan Saya Mengutip Ayat Ayat Yang Mengatakan Janganlah Engkau Berlaku Zalim Hanya Karena Orang Itu Bukan Dari Kalangan Mu Itu Saya Akidah Juga Jadi Anda Kalian Memakai Akidah Saya Akidah Jadi Mari Kita Jangan Jangan Bermain Sebagai Tuhan Jangan Bertindak Sebagai Tuhan Itu Sangat Penting Kekalahan Umat Islam Itu Kekalahan Umat Islam Yang Kalah Yang Kalahan Tangkap Bisa Ketangkap Tangkap Itu Bukan Kekalahan Umat Islam Kekalahan Umat Islam Yang Kalahan Ada Umat Islam Yang Menang Yang Tampil Bung Hatta Yang Mengatakan Tidak Perlu Itu Kan Kesadaran Masing-Masing Sudah Cukup Laksanakan Ada Perintah Tidak Usah Pake Diundang Undangkan Segala Itu Pandangan Negarawan Hikmat Kebijaksanaan Ketika Orde Baru Jaya-jayanya Muncullah Islam Yang Tercerahkan Nurholis Majid Gus Dur Itu Sangat Positif Bagi Perkembangan Pemikiran Agama Kita Juga Pada Civil Society Kita Jadi Another Side Of Islam Yang Sungguh Sungguh Itulah Kita Harapkan Kedepan Kemudian Tentang Untuk Bapak tadi Mengatakan Dari Pilihan Nasionalis Nasionalis Menteri Agama Menteri Dalam Negeri Pendidikan Kalau Seusul saya Tidak Mesti Begitu Tidak Mesti Nasionalis Pilihan Orang-orang Yang jiwanya Nasionalis Jangan Organisasinya Nasionalis Karena 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 Ada Orang-orang Islam Yang Tidak Kurang-kurang Nasionalis Itu Tidak Kurang-kurang Nasionalisme Jadi Kita Jangan Terlalu Percaya Pada Cap Kita Percaya Pada Esensi Bukan Cap Kemudian Tentang Tadi Ini Adik saya Yang cantik Ini Dabiliti Tentang Di lapangan Di lapangan Tentang Contoh Salah-satunya Jangan Solatkan Kalau mereka Pilih Ahok Sekarang Malah Arus Sebaliknya Yang muncul Apalagi Dengan Dengan Aktifnya Saudara-saudara Kita DNU Mengatakan Cerita Dari mana Itu Jangan Disolatkan Dosa Semua Kalau tidak Disolatkan Dosa Semua Jadi Itu Memukul Balik Memukul Balik Pada Yang Mengatakan Itu Menunjukkan Betapa Mereka Konyol Betapa Mereka Itu Sebetulnya Bukan Islam Tidak Islami Jadi Itu Memukul Balik Jadi Apa Tapi Saya Membenarkan Bahwa Bukan Negara Islam Bukan Negara Sekuler Tapi Militer Bisa Saja Bisa Saja Bisa Terjadi Militerisme Militerisme Lagi Cuma Bagi saya Syarat-syarat Bagi Militerisme Itu Bagi Indonesia Sama Juga Syarat-syarat Bagi Membaluhkan Kembali Orde Baru Atau Syarat-syarat Kembali Meningkatkan MPR Untuk Apa Namanya Sebagai MPR Yang Lama Bagi saya Tidak Mempunyai Realitas Objektif Objektif Disitu Tidak ada Membalikkan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Sudah Kehilangan Bukan Kehilangan Legitimasi Masih Ada Tetapi Tidak Realistis Di tengah-tengah Partai-partai Politik Yang Hanya Memenuhi Sendiri Masing-masing Dan Tidak ada Partai Yang Dominan Tidak Mungkin Itu Dilaksanakan Sekarang Tidak Realistis Kemudian Tentang Revolusi Mental Jati Diri Budaya Betul Itu Penting Sekali Kita Menjaga Mental Kita Revolusi Kita Tapi Sebetulnya Itu Sesuatu Yang Bagi saya Maaf Kepada Pak Presiden Itu Lebih Redundant Bagi saya Tidak Terlalu Apa Namanya Kalau Kita Jalankan Demokrasi Sebaik Baiknya Sebagaimana Demokrasi Mestinya Dijalankan Tidak Akan Perlu Itu Semua Kalau Kita Aktualisasikan Pancasila Dengan Sebagaimana Mestinya Tidak Perlu Semua Itu Kalau Dilaksanakan Aktualisasikan Pancasila Itulah Sebetulnya Revolusi Mental Sesungguhnya Kalau Pancasila Di Operasionalkan Diaktualisasikan Nyata Pada Kebijakan Perundangan Dan Di Lapangan Itulah Sebetulnya Revolusi Mental Itulah Esensi Dari Revolusi Mental Tidak Usah Cari Mengadang Mengawang Awang Tidak Perlu Itulah Yang Sebetulnya Revolusi Mental Kemudian Ya Jadi Kembali Tadi Dikatakan Tidak Punya Lagi Gus Dur Tidak Punya Sujot Mau Apa Harus Kita Lakukan Seperti Saya katakan Tadi Kita Yang Kebetulan Dirahmati Allah Dengan Cicipan Pendidikan Yang Lumayan Dengan Cicipan Pendidikan Yang Lumayan Itu Terbeban Pada Kita Tanggung jawab Tanggung jawab Moral Tanggung jawab Integritas Untuk Jangan Tergoda Dengan Hedonisme Jangan Tergoda Dengan Gemerlap Segala Jangan Tergoda Dengan Tingkah Laku Kehidupan Orang DPR Yang Merampok Negara Dengan Perjalanan Itu dibanding Keluar Negeri Perjalanan Itu Cara Merampok Negara Sebetulnya Keluar Negeri Demi Berfoya Di sana Jadi Mari kita Menekankan Tugas kita Jauh lebih Besar Tugas Luhur kita Adalah Kita menjaga Diri kita Kita berikan Contoh Pribadi Kepada Orang-orang Di sekitar kita Pada keluarga kita Bahwa kita Tidak mau Yang seperti itu Kita ingin Indonesia Yang lebih Berharkat Yang lebih Luhur Itu Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih Langsung Disambung Maskus Tutup Belum Rangga Pribadi Dua catatan pendek Saja Terutama Untuk Diandra Tapi sebelum Itu Saya kira Saya kira Kita harus Melihat Dua Fenomena Yang Tampil Bersama-sama Terutama Dalam konteks Political Islam Yang Satu Adalah Yang Bersifat Elektoral Yaitu Yang Diperjuangkan Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Dan seterusnya Dan seterusnya Melalui Partai-partai Katakanlah Partai Islam Itu Mau Tidak Mau Kita Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Tren Dalam Katakanlah 15 tahun Terakhir Menurun Jadi Popularitas Mereka Juga Menurun Tidak Ada Satu Partai Pun Yang Kini Mau Support Sampai Tahun 2014 Termasuk PKS Pada Tahun 2014 Itu Lebih 2009 Itu tren pertama Tren kedua Adalah Bahwa Pada saat yang sama Sebenarnya juga merupakan Fenomena agak lama Mulai tahun 91-an Yang Non-electoral Movement Itu yang kira-kira Mengalami proses Katakanlah Radikalisasi Atas kurang-kurangnya itu Jadi Ini bentuknya macam-macam Tapi sifatnya itu Bukan Partai politik Meskipun demikian Ada memang Ambiguity Saya kira Dari para Partai politik Islam Karena dengan Mereka berada Tetap di luar Yang Non-partai itu Katakanlah Maka partai Islam Juga Kalau benar Bisa diklaim Kalau salah Bisa di Diignore Atau Diabekan Itu bukan saya Kok yang nyuruh Misalnya gitu Jadi Ada ambivalensi Di antara Para politik-politik Islam itu Tapi dugaan saya Kalau melihat Tren itu Kayaknya Belum akan Terjadi sesuatu Yang membahayakan Ya Sampai tahun 2023 Tiga Threshold Untuk bisa Sampai Ke sesuatu Yang signifikan Secara politik Tapi kalau Kekacauan di jalanan Itu ya Begitulah memang Watak dari politik Non-partai Itu yang kecil-kecil Itu akan Ini Cuma kita tinggal Lihat saja Misalnya Pragmatisme FPI Yang dengan Simple Bisa berpindah Dari satu kubu Ke kubu lain Dan seterusnya Itu ya Kita harus berhitungkan Bahwa itu berarti Bukan merupakan Sesuatu yang Ideologikal Sifatnya Jadi sesuatu yang Jadi saya tidak terlalu cemas Saya justru cemas Misalnya dengan Hizbut Harir Cuma meskipun sekarang Itu kelihatannya Tidak tampil Dalam konteks Belkandat Jakarta Maupun pada Rantaran Nasional Jadi sekali lagi Karena perbedaan Perjalanan Di antara dua Arus itu Arus resmi Melalui partai politik Yang dan tidak ini Maka kita harus Tetap waspada Saya kira Tapi threshold Untuk sampai Pemotongan itu Pemotongan bukan Sampai ini Bersinggungan Itu belum Nah sesungguhnya Akan sangat bermanfaat Kalau seandainya Partai-partai Islam Katakanlah Itu mengakomodasi Agenda-agenda Dari ini Sayangnya kan Ya orang Tidak ada hubungan Sama sekali Antara partai Islam Dengan Katakanlah Kependinan Islam Katakanlah begitu Itu ya Tidak sama saja Yang namanya PAN atau PKB Itu sama saja Jadi Bahkan Saya kira Satu-satunya Partai politik Di Indonesia Yang secara Ritorikal Mengatakan Akan mengiring Pasukan ke Palestina Coba tebak Partai apa Partai buruh Orang nyambung Toh Tidak nyambung Antara ideological Platform Dengan Ini tidak nyambung Partai buruh Muktar Pak Pahan Dulu Kalau kita lihat Dalam buku Yang diterbitkan Kompas Tahun 2014 Itu kelihatan Partai buruh Yang lainnya Tidak ada Jadi Ya inilah Itu caratan pertama Caratan kedua adalah Tentang militer Dulu Tanggal 3 Januari Tahun 2003 13 tahun lalu 14 Saya menulis di Jakarta Post Contemplating Indonesian Militeriku Waktu itu Tahun 2019 Kira-kira akan terjadi Tapi saya kira Sekarang saya akan Memperpanjang Waktu itu Sampai tahun 2024 Jadi ini bukan Saja persoalan Ya atau tidak Dan seterusnya Tapi saya kira Persoalan bagaimana Kita memanage Berbagai kemungkinan Kemungkinan itu Termasuk diantaranya Katakanlah Kudita militer Dalam tanda petik Dengan trigger Sesuatu Termasuk diantaranya Dalam hal ini adalah Katakanlah Ada yang memproklamasikan Negara Islam Dan sebagainya Dan sebagainya Alasannya cukup kuat Sekarang banyak WhatsApp group Itu ada beberapa Layer generational gap Antara angkatan Angkatan tertutu Yang sempat saya ikuti itu Risau betul Tentang kekacauan Yang ada di Indonesia Tentang ineffective government Tentang less leadership Capacity Tidak decisive Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi para tentara ini Juga tidak ada Yang tua-tua ini Yang menyarankan Untuk ambil alih Dan sebagainya Dan sebagainya itu Tidak ada Mereka yang aktif Juga tidak ada Setahu saya Kurang-kurangnya Sampai yang berwira menengah Yang mengatakan Untuk katakanlah Begini-begitu Tapi bahwa ada Beberapa general berbintang Yang main mata Dengan katakanlah Kerakan radikal Itu tidak terlalu sulit Untuk Untuk ditebak Itu ada Kalau itu Tapi ini sebenarnya Juga opportunisme politik Itu yang ingin saya katakan Saya tidak mengatakan Bahwa itu adalah Merupakan sebuah Solid effort Untuk initiating militerku Itu enggak Ini cuma Pokoknya pengen jadi apa Dan seterusnya Jadi ini Lebih ke pragmatisme Itu ada Di level Yang di bawah Berwira menengah Katakanlah Mulai dari Lepinan kolonel Sampai ke bawah Mereka Saya kira Tidak ada Yang menginginkan Katakanlah kembarannya Rejem militer Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi sekali lagi Kalau kemungkinan itu ada Triggernya juga ada Beberapa hal Misalnya Maka Watch out very closely Katakanlah Belkada Belkada di beberapa tempat Khususnya adalah Tahun 2023 Di Papua 2022 Di Aceh Misalnya Itu satu Karena bukan tidak mungkin Kalau kecenderungan itu meningkat Maka Sentimen Dalam kandat Separatism Bisa meningkat Dan sebagainya Dan sebagainya Itu merupakan salah satu Alasan bagi tentara Untuk comeback Untuk politics Dua Tentu saja adalah Persoalan-persoalan Katakanlah agama Islam NKRI Dan sebagainya Dan sebagainya Ini Meskipun itu Tadi Seperti saya katakan Akan memerlukan Bagaimana Declining Islamic Party Di Indonesia Itu Intersex Apa namanya Bersinggungan dengan Kecenderungan-kecedungan Political Islam Yang ada di Jalan Yang sampai sekarang Itu masih Berada pada level Tidak tinggi-tinggi Amat Cuma jangan biarkan Sampai tinggi dulu Kan gitu ya Tapi Saya punya waktu Sampai tahun 2022 2023 Worst case scenario Adalah Kalau tahun 2023 Itu terjadi Itu paling juga Saya kira Ada Lieutenant Colonel Misalnya dari mana Begitu bawa tank Kemana Tapi Arlangga pribadi juga Yang jadi presiden Saya kira Jadi Maksudnya adalah Ini bukan Tidak akan terbentuk Sebuah rejah milita Dalam pengertian Seperti Seperti Katakanlah Di masa lalu Yang masif Seluruh pemerintahan Menyatakan diktatur Selama 6 bulan Nanti akan pemilu Seperti di Thailand Kemarin-kemarin Tidak gitu Tapi Lebih banyak Itu adalah Kringguism Atau honasan Di Filipina Jadi cuma Bawa tank Anoa Gitu ya Bisa jalan Kemana Pada akhirnya Mendudukkan Seorang sipil Untuk Menjadi Apa Jadi Saya tidak Sampai 2023 Saya tidak pernah Bisa memastikan Itu sampai Jauh dari itu Tapi kan Kebangetan Kalau dikasih Waktu sampai 2023 Anda tidak Berbuat apa-apa Itu yang kebangetan Iya kan Itu nasib Terima kasih Ada yang mau ditambahkan Ya Ada yang mau ditambahkan Cukup Terima kasih Public lecture Sebenarnya Karena ini Para pakar Di bidangnya masing-masing Bicara pada hari ini Dan Diskusi Terima kasih Atas diskusi Atas kuliah umum Yang sangat menarik Dan mencerahkan Pada sore hari ini Sudah pukul Setengah 6 Luar biasa Biasanya kita Selesai jam 5 Ini jam sampai Sengah 6 Masih menikmati Diskusinya Terima kasih Kepada Paranal sumber Yang sudah Memberikan Kuliahnya Untuk kita Pada diskusi Sore hari ini Prof Mohtar Terima kasih Prof Sudah bersih hadir Semoga tidak kapok Kalau kita undang lagi Karena kita butuh Apa namanya Pemikiran Untuk pencerahan Pada publik Lalu yang kedua Tadi Prof Siti Musdah Sudah Sudah izin Duluan Karena Duluan acara Halo Mas Sudah ini Diskusi dengan kami Bung Irlangga Terima kasih Sudah berdiskusi Dan terima kasih Kepada Teman-teman media Rekan-rekan wartawan Dan tamu undangan Komunitas diskusi Para sindikit Yang sudah Bersetia Hadir Di Jumat-Jumat Yang menjadi Katakanlah Kalau kita Memberi hashtag Kita di media Sel itu Jumat berkah Semoga diskusi kita Bisa menjadi berkah Untuk Indonesia Yang lebih baik Dari diskusi kita Hari ini Kita berharap Bahwa Kita tetap bisa Terus berjuang Dan mencinta Indonesia Satu hal catat Yang tadi Saya highlight lagi Yang dikatakan oleh Prof. Mohtar Bahwa Apa namanya Kerja Ratusan tahun Katakanlah Untuk membangun nation Ini Jangan kemudian Kita pertaruhkan Pertama-tama Demi Apa namanya Komunitas agama Komunitas agama Demi sebuah Rivalitas Erektoral Di Pilkada Jakarta Terutama Karena Kami sepakat Kita sepakat Yang diutarakan oleh Prof. Mohtar Tadi bahwa Pilkada Jakarta Ini menjadi sangat Krusial Sangat penting Sangat menentukan Untuk Indonesia Yang sudah dibangun Selama ratusan tahun Untuk Indonesia Kedepan Bagaimana Indonesia Dan keindonesian kita Dipertaruhkan Mari kita meneruskan Pilkada DKI Dengan pilihan rasional Pilihan politik Yang bisa Membawa Berkah Kemaslahatan Untuk Indonesia Yang lebih baik Terima kasih Untuk kita semua Terima kasih Untuk para narasumber Dan para tamu semua Kita berharap Besok matahari Masih terbit dari Ufuk Timur Dan tenggelam dari Ufuk Barat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih